Perjodohan busur Kemala jilip 14. Di pesisir kedapatan sisa bangkainya seekor ikan cucuk yang besar. Bangkai itu membuat orang kaget dan cemas. Di perut ikan terdapat tongkatnya Kim Syele. Lalu di sela-selar bung batu kedapatan beberapa barang yang dikenali sebagai milik si pengemis edan, yang tak terusakan lahar, di antaranya ialah tusuk konde Kemala kepunyaan Kim Bwee. Tusuk konde itu, semasa Kim Bwee dikurung Bang Sintong, telah diserahkan pada Chia In Chin, untuk dijadikan bukti guna memohon bantuan pihak Tian Sanpei, belakangan lalu jatuh di tangan Syeye. Duduknya hal tidaklah Kim Bwee ketahui, tetapi sekarang, menemui miliknya itu, hati si nona pepat. Tak berani ia memikir pula bahwa Kim Syeye masih ada di dalam dunia. Sambil memegangi tusuk kondinya itu, Kim Bwee keroboh pingsan. Tak kala ia sadar, ia berada dalam pelayaran pulang. Syukur ia beserta ibunya, maka ibunya itu dapat membujuki hingga ia tidak menjadi nekat, hingga ia dapat mempertahankan kegagahannya untuk hidup terus. Fang Lim membawa puterinya pulang ke Tian San. Di sini musim-musim dilewati. Seng bunga mekar dan rontok. Tahun lewat tahun, sampai tahun yang ketiga. Seng waktu dapat juga membuat luka di hatinya Kim Bwee menjadi semibuh sedikit. Tapi ia masih saban-saban mencekal dan mengawasi tusuk kondinya, bersendirian saja ia suka menepas air matanya. Demikian pada suatu hari, di dalam kamarnya sendiri, Kim Bwee mengeluarkan tusuk kondinya itu. Ia mengawasinya dengan otaknya bekerja. Berpetalah di benak pikirannya saat-saat mereka masih kecil, di waktu mereka memain bersama-sama seperti bocah-bocah. Kim Syele bengal. Gemar dia menjadi lain orang, tetapi terhadap Kim Bwee dialah si pelindung. Ia menyukai kenakalan Syele, meskipun benar ada kalanya mereka berselisih. Sekarang semua itu telah berlalu. Kapan si Nona membayangi hebatnya perletusan pulau ular, ia merasa seperti lagi bermimpi. Ia tidak ingin memikirkan itu tetapi ia toh memikirkannya. Ia telah menutup rapat kedua matanya. Justeru itu, ia seperti melihat seng cucuk yang ganas mementang bacotnya yang lebar menelan tubuhnya Syeye. Selama tiga tahun itu Kim Bwee telah mendengar pelbagai hal penghidupannya Kim Syeye. Syeye, antaranya orang memilang Syeye berlayar bersama Sengelem, sedang ibunya memberitahukan paling belakang Syeye ada bersama Kok Chiehoa. Mengenai Sengelem dan Syeyehoa, kabar beritanya tak ada sama sekali, seperti juga kedua Nona itu turut lenyap bersama Syeye sendiri. Warta kematiannya Syeye tersiar mulai dari mulutnya murid-murid Tian Sanpei, lalu menjalar luas, menggemparkan rimba persilatan. Di sini penyambutan terpecah dua, ada yang senang, ada yang menyesalkan. Tong Syaulan pernah membaca buku catatan hari-hari dari Tok Liyong Chun Chia, gurunya Kim Syeye, maka itu ia menduga kepergian Syeye ke Coato pasti untuk mencegah perledakan gunung berapi di pulau itu. Karena ini pernah ia kata pada Lee Kim Bwee, tak peduli sifatnya Syeye itu, hingga dia dibenci sejumlah orang, hingga dia dijuluki Tok Chiu Hongkai, tetapi kematiannya ini menunjukkan di alas seorang berhati mulia, Syeye mau mematikan gunung berapi guna mencegah bahaya untuk manusia, mendengar kata-kata paman ini, Ietio lega juga hati Kim Bwee. Iat terhibur untuk pujian buat kemuliaan dan kegagahannya Syeye, yang berkorban untuk peri kemanusiaan. Dengan Syeye meninggal dunia, Kim Bwee jadi lebih mengerti pemuda itu, lebih menghargainya. Pengasih Nona kelelap dengan lamunannya itu, tiba-tiba ia mendengar tindakan kaki mendatangi, terus ada suara ketukan perlahan pada pintu kamarnya, ia terperanjat. Masuk ia menjawab, kapan ia mengangkat kepalanya ia mendapati yang datang itu Seng Suheng, kakak seperguruan, Ciong Tian. Selama tiga tahun ini, tak pernah setengah tindak juga Ciong Tian memisahkan diri dari Nona Li, tetapi juga selama itu, tak pernah ia menimbulkan soal perjodohan mereka berdua. Itulah kehendaknya Fang Lim. Ciong Tian murid satu-satunya dari Tong Syaulan, setelah kematiannya Kim Syeye, Syaulan dan Fang Lim mengharap sangat Ciong Tian dan Kim Bwee, terangkap jodohnya. Tapi Fang Lim kenal hati anaknya itu, ia tidak mau berlaku sembrono, ia pasrah kepada Seng Waktu. Kim Bwee itu pulos, lama-lama selang tiga tahun itu karena setiap hari bergaul erat dengan Ciong Tian, ia merasa orang sebagai kakaknya saja. Maka sukalah ia bicara dengannya, keduanya bergaul erat. Begitulah Ciong Tian merdeka memasuki kamar si anak darah. Tapi ketika ia melihat tusuk konde di tangan Kim Bwee dan matuk Kim Bwee merah, masih ada bekas air matanya, ia berduka sendirinya. Ia kata di dalam hati, sudah tiga tahun Kim Syeye mati tetapi ia masih tak melupakannya, walaupun demikian, ia berpura pilon. Ia bersenyum dan kata, di atas puncak salju ada kedapatan beberapa tangkai soat lian, sumuai, mengapa kau menyekap dirimu di dalam kamar saja? Apakah kau tidak ada niat keluar untuk jalan-jalan? Entah kenapa, aku malas jalan-jalan, sahut si nona. Apakah sumuai suka mendengar aku menutur sesuatu? Apakah itu suhu telah kedatangan tiga orang tetamu? Apakah sumuai tahu tidak? Siapakah mereka bertiga yang satu ialah Tia In Chin dari Ngobi Yee Pei, Tiong Tian menerangkan. Hanya dia sekarang lagi mewakilkan Kaipang. Yang satu lagi yaitu Tia Ho dari Binsan Pei. Yang ketiga ialah Siao Cheng Hang dari Ceng Xia Pei. Mereka datang bersama, mungkinkah dalam rimba persilatan telah terjadi sesuatu yang hebat si nona tanya. Memang, kita di sini mirip taman bunga to yang tersembunyi, hingga kita tidak ketahui dunia Kang Ngong sebenarnya sudah seperti langit amruk. Bumi gempa sebenarnya telah terjadi. Apakah duduknya hal hebat? Empat Hiocu dari Kaipang telah terbinasakan orang. Pangcu dari Kaipang, yaitu Ek Tiong Bo, dan Chiang Bunjin dari Ceng Xia Pei, yakni Han In Chiao, telah terlukakan. Dan dua saudara Tio Eng Hoa dan Tio Eng Bin dari Binsan Pei, dua-duanya telah orang culik. Sedang Chiang Bunjin dari Binsan Pei, Cho Kim Jiye, sudah diancam supaya lain tahun, di harian-hari ulang matinya Tok Tiesin Yee, ia membunuh diri di gunung Binsan, untuk mana ia diharuskan mengumpulkan dulu semua anggota Binsan Pei, supaya mereka itu menyaksikan, jikalau tidak, Binsan Pei bakal ditumpas musnah, Kim Wee terkejut. Ia heran bukan main. Benar-benar hebat. Begitu dia tanya berjingkrak. Siapakah orang yang mengancam itu yang nyalinya demikian besar di alas seorang yang mengenakan pakaian berkabung dan bertopeng muka, Chiang Tian memberi keterangan terlebih jauh. Pada tanggal 3 bulan 8, Kaipang membuat upacara seperti biasanya setiap tahun. Orang itu muncul dengan tiba-tiba dan lantas menangis menggerung-gerung. Bukankah sengaja dia mengacau habis dia lantas dikurung keempat Hiocu, yang menegur dia. Dia jawab, kenapa aku berbelasung kawa ini, sebentar kamu semua kaum Kaipang akan mendapat tahu. Cuma kamu berempat yang sudah tidak keburu mengetahuinya habis mengatakan begitu, dia lantas turun tangan. Secara sangat cepat dan luar biasa sekali dah menyerang dan membinasakan keempat Hiocu itu bagaimana itu bisa terjadi tanya si Nona, kaget dan heran, hingga ia menanya dengan suara keras. Keempat Hiocu itu lihai dan mempunyai masing-masing kepandainya sendiri, mereka tergolong kelas 1. Bagaimana mereka terbinasah hanya dalam segerakan saja memang itu aneh. Tapi masih ada lain keandahan lagi. Di situ hadir Han In Chiao dari Cheng Xiapei. Dialah sahabat kekal dari Ek Tiongbo, Pang Chu dari Kaipang, dan Ek Pang Chu sendiri hadir bersama. Keduanya lantas maju menyerang si pengacau bertopeng. Cuma sebentaran, kedua-duanya telah kena dirobohkan, bahkan tubuh Han In Chiao menjadi bercacat, katanya dia sampai tak dapat berkutik Kim Bue tercengang. Han In Chiao, ketua dari Cheng Xiapei itu, tergolong 1 kelas dengan Tong Xiaolan, Ietionya itu, dia pandai ilmu dalam dan luar, terutama dengan tindakan Tian Lopo, pukulan Tian Kong Chiang dan pedang Tian Tun Kiam, dan dia ada bersama Ek Tiongbo, ketua partai pengemis, tetapi mereka masih dapat dirobohkan dalam waktu pendek, benar-benar hebat si orang bertopeng itu. Siapakah dia habis si orang bertopeng merobohkan ketua-ketua dari Cheng Xiapei dan Kaipang itu, dia tertawa sambil berlenggak dan berkata, Ciong Tian melanjuti. Dia kata, Ek Tiongbo, bukankah sekarang kau kenal keliahayan aku si orang tua ji kalau kau memikir untuk mencari balas, kau datanglah lain tahun bulan 3 tanggal 15 ke Gunung Binsan. Habis itu dia tertawa pula, atau tahu-tahu dia sudah pergi jauh satu li, hingga orang-orang Kaipang tak dapat mengejar pula. Dengan terpaksa mereka mesti menolongi orang-orang yang terluka dan mengurus yang terbinasa. Tubuh keempat Hiocu lantas menjadi beku dan mukanya merah biru. Ek Tiongbo, yang mukanya muram, lantas menetahkan membubarkan pertemuan serta mengirim orang untuk memberi kabar kepada ketuanya, katanya, lekas menghentikan upacara. Lekas mengabarkan pada Chiangbun Suci, bilang, bilang. Beng, oh, Beng Sintong Kim Wee berseru. Benar sahut Ciong Tian. Benar Beng Sintong. Teranglah dia sengaja datang mengacau upacara untuk menantang, cuma karena diakwatir ada yang mengenali, maka dia memakai topeng, Kim Wee terbengong. Sungguh tidak disangka hantu tua itu muncul pula, katanya. Semenjak bertempur dengan Fang Lim di Gunung Laosan, sudah tiga tahun Beng Sintong tidak pernah muncul dalam dunia kangong, hingga Kim Wee menyangka dia sudah hilang di luar negeri. Sekarang dia muncul pula dengan sepak terjangnya yang luar biasa itu, munculnya itu berbareng membuat si nona teringat pula akan Kim Sia Ie. Sintong dan Sia Ie berlayar di saat yang sama, Sia Ie menjadi makanan ikan cucut, si hantu sebaliknya masih hidup. Kesedihan dan kegusaran berkumpul menjadi satu dalam hati si nona, ia mau menangis tetapi air matanya tidak keluar, la jadi terus berdiam saja. Sumo Ie, kau kenapakah tanya Ciong Tian? Kejadian itu membuat hatiku pepat, sahut Kim Wee. Eh, sekarang aku sudah merasa lega. Coba lanjuti ceritamu. Bagaimana kemudian? Ciong Tian heran melihat sikapnya adik seperguruan ini, ia tidak menyangka bahwa si nona ingat si Ie. Ia lantas meneruskan penuturannya, ek Tiong Bou menitahkan orang untuk memberi kabar kepada ketuanya, tetapi di luar dugaan, Beng Sintong telah mendahului setindak. Ketika pesuruh Kaipang itu sampai di tokoan, di rumah keluarga Tio, Beng Sintong sudah menculik kedua cucunya Cok Kim Jie, jadi cucunya Cok Kim Jie yang diculik itu ia. Cok Kim Jie menikah dengan keluarga Tio di tokoan itu. Tio Eng Hoa dan Tio Eng Bin ialah cucu-cucunya. Beng Sintong tidak melainkan menculik, dia pun memberi batas waktu, memastikan Cok Kim Jie membunuh diri di harian ulang tahun matinya Tok Pie Sini Yee, seperti tadi aku bilang. Aku lihat, Beng Sintong muncul pula dengan maksud menumpas Binsan Pai. Sebab Pek Tiong Bou murid Binsan Pai yang menjadi ketua Kaipang, dari itu Kaipang turut menjadi korban, memang erat hubungan di antara Binsan Pai dan Kaipang, kata Kim Bue, hanya kurang tepat untuk membilang Kaipang turut menjadi korbannya Binsan Pai. Rupanya ibuku masih belum memberitahukan kau, Pangcu turunan ke-17 dari Kaipang, yaitu Ciu Kie, telah terbinasa di tangan Beng Sintong juga, jadi Kaipang itu dengan Beng Sintong bermusuh besar, kalau begitu pantaslah sekarang ibarnya Ciu Kie, yaitu Cia Encin, yang menjadi istrinya Tiat Ko Aisian Lucheng, telah turut datang ke sini, kata Ciong Tian. Lucheng itu bersama-sama Ciu Kie dan E Tiong Bou menjadi murid-muridnya Kam Hang Tai dan Kam Hang Tai sahabat rat dari Leng Pek Tu, ketua turunan ke-16 dari Kaipang. Semasa hidupnya Leng Pek Tu, dia melihat kemerosotan partainya, dia kuatir nanti tidak ada orang yang menyambungi kedudukannya, dari itu dia minta Ciu Kie murid Kam Hang Tai itu menggantikan dia menjadi ketua. Hal itu terjadi begitu dia menutup mata. Ketika kemudian Ciu Kie terbinasa di tangan Beng Sintong, Lucheng yang menggantikan kedudukannya itu menjadi ketua turunan ke-18. Kemudian lagi, dengan meninggalnya Lucheng, kedudukan diwariskan pada E Tiong Bou. Dengan sepak terjangnya ini, Beng Sintong seperti menantang rimba persilatan, kata Ciong Tian kemudian. Cia In Chin datang bersama Tia Ho dan Xiao Cheng Hong, apakah mereka mau minta bantuan E Tio Kukim Buee tanya? Benar. Bahkan katanya, lain-lain partai juga hendak mengirim utusan dengan permintaan yang serupa. Datangnya mereka ini bertiga membuktikan mereka sangat menghargai Tian Sanpei. Apakah E Tio telah memberikan jawabannya sekarang mereka justru lagi berbicara? Baiklah, aku pun mau turut mendengari pembicaraan mereka, kata si Nona. Melihat orang ketarik hatinya, Ciong Tian bergerang dan berduka. Gerang sebab sejak habis berlayar, adik seperguruan ini tak menghiraukan segala urusan lainnya, dan berduka lantaran urusan Kaipang ini membuat si Nona sangat tertarik hati. Ia khawatir urusan itu membuat Kim Buee ingat pula si Aie. Ia tidak tahu, si Nona Siang Siang telah ingat Tok Chiu Hongkai. Fang Lim bersama Fang Eng, kedua saudara itu, tinggal bertetangga, maka itu dengan cepat Kim Buee telah sampai di rumah Bibi atau Aie Tionya itu. Di sana ia mendapatkan Seng Aie Tio, Tong Xiaolan, dan Seng Bibi, Fang Eng, bersama. Ibunya, lagi menemani ketiga tetamunya di ruang besar, dan romannya Tong Xiaolan Muram. Xiaolan tengah memikir siapa yang dapat dikirim untuk memberikan bantuannya. Ia berniat pergi sendiri, ia bersangsi. Ia akan hilang derajatnya kalau ia pergi membantu mengepung bengsin Tong seorang. Kalau ia tidak pergi sendiri, siapa dapat mewakilinya Fang Eng pun tengah bertanya, siapa harus dikirim. Dia menanya suaminya. Ie Tio, aku yang pergi Kim Buee menyeletuk. Xiaolan berpikir. Kau yang pergi katanya, balik bertanya. Baik, tapi kau mesti tanya dulu ibumu. Jikalau ibumu setuju, aku tidak akan menentang. Kim Buee menarik ujung baju ibunya. Ibu, kita pergi bersama, dapat bukan ia tanya, manja. Fang Lim mengawasi anaknya, ia tertawa. Syukur kau bergembira katanya. Baik, ibumu akan menemani kau. Supaya kau nanti dapat membuka matamu Xiaolan dan Fang Eng terpaksa menyetujui, tetapi Fang Eng memesan, adikku, kamu bakal menghadapi musuh berbahaya, aku harap kau suka berlaku hati-hati, Fang Lim tertawa. Musuh berbahaya apa katanya? Sudah dua kali aku menempur Beng Sintong, aku lihat dia tak lebih tangguh seberapa. Tetapi itulah kejadian tiga tahun yang sudah lewat, Xiaolan memberi ingat. Hanin Chiao roboh di tangan Beng Sintong, itu berarti dulu hari dia telah tidak mengeluarkan seantara kepandainya atau sekarang dia telah memperoleh kemajuan pesat. Singkatnya janganlah kita memandang enteng kepada lawan, baik, kata Fang Lim, yang melihat Xiaohu itu demikian berhati-hati. Sebenarnya ia tetap kurang percaya. Ia mau percaya Sintong memperoleh kemajuan, tetapi ia sendiri juga tidak mundur, maka itu, mungkin mereka berimbang. Ia tidak tahu Beng Sintong sudah mendapatkan separuh kitabnya Kiaw Pak Beng dan sudah memahamkan dan melatihnya hingga si hantu menganggap dirinya tak ada lawannya lagi. Kalau tidak, mustahil dia berani menantang demikian rupa. Kemudian Tong Xiaolan tanya Xiaen Chin apanyonya ini ketahui partai-partai lainnya telah mengutus siapa-siapa. Sebelumnya aku berangkat, aku mendapat tahu Butong Pei telah menetapkan Lui Chin Chu, ketuanya, dan Wobie Yee Pei memilih Kim Kong Tai Su, juga ketuanya, Sahut Xiaen Chin. Yang lainnya yaitu Xiaolim Pei mengutuskan Siapun Bit Tai Su dan Hong Tong Pei, Tiang Lo Oung Tian Long. Hanin Xiaol lagi merawat lukanya, kedudukannya diwakilkan pada adik seperguruannya, Sien Ing Long. Ia telah menetapkan akan mengirim murid-muridnya sampai tingkat ketiga, Fang Lim Heran. Untuk melawan satu Beng Sintong, perlu apa demikian banyak orang. Sebaliknya Tong Xiaolan berkata, aku juga harus menambah mengirim dua orang lagi. Adik Ling, kalau nanti kau lewat di gunung Nyen Chin Dang La, tolongkah sampaikan pesanku supaya Keng Tian suami istri turut pergi bersama. Tong Keng Tian, puterannya Xiaolan, tinggal di gunung Nyen Chin Dang La bersama istrinya, Peng Coan Tian Liet, Si Bidadari dari Sungai Es tinggal menetap di Istana Es selama belasan tahun, Rireka berdua sudah berdiri sendiri. Mereka telah berhasil menggabung ilmu pedang Peng Coan Kiam Hoat dengan ilmu pedang Tian San Kiam Hoat, hingga mereka dapat menyamai ayah atau mertua mereka. Maka itu, mendengar Xiaolan menyebut pasangan dari Nyen Chin Dang La itu, Chia Nyen Chin bertiga menjadi girang sekali. Adik Ling, Xiaolan memesan pula iparnya itu, andai kata kasari melayani Beng Sintong, kau jangan melayani terlebih jauh, kau janjikan saja dia untuk menempur aku satu sama satu, tentang tempat dan tanggalnya, terserah kepadanya kata-kata itu, yang ditujukan kepada Fang Ling, menimbulkan juga kesan di hatinya Chia Nyen Chin, Tia Ho dan Xiaocheng Hong. Mereka merasa tuan rumah itu terlalu berhati-hati. Fang Lim sendiri terang tidak puas. Maka setelah bersenyum, ia kata, Xiaolan, apakah tak baik untuk menambah mengirim satu orang lagi siapakah yang kau pikir ingin mengirimnya itu? Xiaolan tanya. Bagaimana kalau Ciong Tian Xiaolan dapat menduga hati iparnya itu, yang ingin ada terlebih banyak ketika untuk Kim Bwe bergaul dengan muridnya itu? Baik sahutnya, cepat. Memang sudah seharusnya Ciong Tian pun mencari pengalaman, lantas ia memberi titah pada muridnya itu. Di situ lantas ditetapkan hari keberangkatan. Xia Nyen Chin bertiga diminta berdiam lagi dua hari, selama mana Kim Bwe dan Ciong Tian dititahkan melatih diri sungguh-sungguh. Menggunai ketika sedang senggang, Kim Bwe mencari Xia Nyen Chin untuk memasang ngomong. Sudah beberapa kali In Chin datang ke Tian San, maka itu Kim Bwe kenal baik padanya. Ia menanyakan hal Cie Hoa. Sejak pengalamannya di kurung Beng Sintong, Kim Bwe menganggapnya Cie Hoa seperti saudara sendiri. Demikian dia dengan pergi ke Binsan ini, ia ingin sekalian mencari sahabatnya itu. Ditanyakan halnya Cie Hoa, In Chin agak jengah. Selama tiga tahun ini aku juga tidak mendengar hal dia, sahutnya sesaat kemudian. Kok Cie Hoa telah diusir Cok Kim Jie dari Binsan Pei? Dengan begitu Cie Hoa telah menjadi murid yang murtad. Putusan itu tak dapat ditentang oleh In Chin dan Tiong Bwe dan lainnya walaupun mereka tak menyetujui. Karena pengusiran itu, Cie Hoa tak dapat diajak bergaul pula sekalipun secara pribadi. Hal ini tidak dapat In Chin memberitahukan Kim Bwe, maka itu, ia jengah sendiri. Nonali kecewa, ia menyesal sekali tetapi ia menghibur diri, ia kata di dalam hati, peristiwa Binsan Pei ini hebat sekali dan sangat menggemparkan, semua pihak yang bersangkutan pada mengirim wakilnya, dari itu tak mungkin Cie Hoa tidak mendengarnya juga. Dialah murid satu-satunya dari Lus Unio, meski dia telah diusir Kim Jie, dia tetap orang Binsan Pei, dia tentu tak dapat berpeluk dagu saja. Setibanya di Binsan, mungkin aku akan dapat bertemu dengannya, selagi si Nona berdiam, Cie In Chin dapat melihat tusuk kondenya. Ia heran. Kim Bwe pun ingin menanyakan hal itu, ia tertawa dan menanya, Cie Lie Hiap, masih kenalkah kau tusuk kondenya ini? Inilah barang yang ketika aku dikurung di rumah Beng Sintong telah aku serahkan pada kau. Aku menyerahkannya dengan perantaraan Anggauta Kaipang yang berdiam di Beng Kecung, In Chin mengangguk. Tak dapat aku melupakan ini, ia menyaut. Aku hanya tidak mengerti, kenapa tusuk kondenya ini kembali ke tanganmu, coba Lie Hiap memberitahukan lebih dulu kepada siapa Lie Hiap telah serahkan ini kata si Nona. Hari itu di Dusun Sinan aku telah bertemu Kim Sia Ie serta Su Heng Mu, Ciong Tian, Sahut L.N. Chin. Sebenarnya aku hendak menyerahkan itu pada Ciong Tian tetapi kejadiannya aku meletakkannya di kamarnya Sia Ie, di sini Cia In Chin menjusta. Sebenarnya memang sengaja ia menaruh di kamar Sia Ie. Sintong sukar dilayani, ia berkesan tak manis terhadap Sia Ie, di sebelah itu ia ingin Sia Ie membantunya secara diam-diam. Hanya maksudnya itu tidak kesampaian. Ketika Sia Ie tiba di rumah Sintong, Kim Wee sudah lebih dulu ditolongi senglem. Tapi keterangan itu cukup jelas bagi Kim Wee halnya Sia Ie sangat memperhatikan ia. Maka ia berduka sekali, hingga ia menepas air mata. Ia menyesal tak dapat bertemu dengan Tok Chiu Hongkai. Inilah barang peninggalannya Sia Ie yang aku ketemukan di Coato, katanya terisak. Orang yang sudah menutup mata, tak dapat hidup pula, In Chin menghibur, maka itu baik tak usahlah kau terlalu berduka. Di dalam dunia ini masih banyak orang yang terlebih baik daripada Kim Sia Ie, biar ada orang yang terlebih baik tetapi di masa hidupnya dia telah berbuat banyak untukku, kata Kim Wee. Kecuali ibuku, lain orang tak dapat menandingi kebaikannya itu. Untuk selama-lamanya tak dapat aku melupakannya sungguh kekuatan jodoh, pikir In Chin. Kim Sia Ie orang yang tak kenal manusia tetapi Lee Kim Wee tak dapat melupakan dia selagi keduanya berduka itu, hingga mereka tak dapat berkata-kata, syukur datang Ciong Tian yang menyampaikan pesan Sia Wulan untuk mereka berdua berlatih, maka itu, lega hatinya In Chin. Dua hari kedua muda-mudi itu berlatih, Sia Wulan terus menilik mereka dan mereka dipesan bagaimana harus bersikap andai kata mereka menghadapi lawan yang tangguh. Semenjak tiga tahun dulu dikalahkan Kim Sia Ie, Ciong Tian sudah berlatih keras hingga ia maju pesat, kalau tadinya ia kalah dari Kim Wee, sekarang ia dapat menyamainya, sedang dalam tenaga dalam, ia menang. Di hari ketiga Tung Sia Wulan suami istri mengantarkan rombongan In Chin turun gunung. Sia Wulan memesan pula Fang Lin, Seng Ipar, untuk jangan memandang enteng kepada musuh. Kim Wee dipesan jangan memisahkan diri dari ibunya. Ciong Tian pun dipesan untuk terus mendampinginya. Fang Lim tidak gusar tetapi diam-diam ia menertawai Cia Hu itu. Ia tahu Beng Sintong telah melukai Han In Chiao tetapi ia tetap tidak takut. Ketika itu baru di permulaan musim rontok, sedang hari Sembah Yang Tok Piesin Ye tanggal 15 bulan tiga lain tahun, dari itu tak usahlah mereka melakukan perjalanan terburu-buru. Mereka punya tempo setengah tahun, jumlah mereka enam orang. Di antara mereka Siaw Cheng Hang dan Cia In Chin yang paling luas pengetahuannya hal dunia Kang Ou, dengan begitu di sepanjang jalan, dapat Fang Lim bicara banyak dengan mereka itu. Di tempat yang ramai atau tersohor, orang pun singgah satu atau dua hari, untuk pesiar. Nampaknya Fang Lim lagi pesiar, bukannya hendak menghadapi musuh Li Hai. Tia Hu bergelisah sendirinya. Ia berduka memikirkan partainya. Tapi ia ada orang dari tingkat lebih muda, tidak berani ia mendesak sinyonya untuk melakukan perjalanan lekas-lekas. Tiga tahun lamanya Kim Bwe berdiam di dalam rumah dengan pikirannya pepat, sekarang ia dapat melakukan perjalanan dan kawannya pun banyak, hatinya terbuka sedikit. Di waktu berbicara dengan Ciong Tian, dapat ia tertawa. Senang Fang Lim melihat perubahan puterinya itu. Pada suatu tengah hari tibalah orang di Nyen Chin Dang La. Setelah gempa, Tian Owa atau Telaga Teng Rinor, masih tetap ada, cuma sekarang tempat arus deras di hulunya sudah tertutup tanah, hingga perjalanan tak sukar dan berbahaya lagi. Di hari kedua tibalah mereka di puncak utama dari mana Pengkiong, atau Istana Es, telah dapat terpandang, di bawah sorotan matahari, terlihat cahayanya yang berkilauan dan berwarna rupa dan indah. Tia Ho belum pernah datang ke Istana Es, ia menjadi kagum, hingga untuk sesaat itu dapat ia melegakan hatinya, suka ia menikmatinya. Sungguh kengtian berbahagia Fang Lim memuji. Istana Es ini ia telah perbaharui hingga indahnya melebihkan, yang sudah-sudah itulah sebab ia telah menikah Nso yang bagaikan bida. Dari itu Kim Bwe pun memuji, memuji kepada Nso-nya, iparnya ialah Pengcoh Antian Liesi Putri Nepal. Fang Lim tertawa, ia kata pada putrinya, ayah bundanya Nso-mu itu dapat memberi pesalin Istana Es kepada putrinya, tetapi aku, tak tahu aku, apa yang dapat aku berikan pada kau ah ibu, gemar sekali ibu menggoda kata si anak, yang lantas saja wajahnya yang bergembira menjadi guram. Ibu itu menjadi menyesal sekali. Ia insyaf akan kekeliruan omongannya itu, hingga ia membangkitkan kedukaan si putri. Ia paksakan diri tertawa dan kata, beginilah tabiat ibumu, yang gemar bergurau dengan kamu anak muda. Nso-mu juga dulu pernah berdongkol karena guyonku, eh, heran, mengapa tidak ada dayang yang menyambut kita, apakah ia masih mendongkol terhadapku? Tepat nyonya ini berkata demikian, tepat mereka mendengar suara genta yang menulikan telinga, yang berbunyi terus-menerus. Incin heran. Ia tahu itulah isyarat untuk Istana Es pikirnya, siapakah berani datang membentur kepalanya kepada Gunung Taisan. Mungkinkah Beng Sintong datang kemari selagi orang Syitia ini berpikir demikian, mendadak terdengar Fang Ling membentak, berhenti dan belum lagi ia melihat tegas, seorang bagaikan bayangan melesat lewat di samping mereka, berbareng dengan mana, tubuhnya ibunya Kim Bwe pun berlompat tinggi. Orang bagaikan bayangan itu menjerit satu kali, ketika tubuhnya turun di tanah, dia telah memisahkan diri jauh-jauh, akan tetapi Li Kim Bwe telah mengenali dia, maka nona ini berseru, dialah Kiai Xiao Hang muridnya Beng Sintong Fang Lim menyambar tetapi gagal, maka ia lantas menyerang dengan serup daun rahasianya, yang diperantikan menusuk jalan darah, daun mana dapat ditimpuki sambil tubuh mencelak tinggi. Meski demikian, orang itu masih dapat menyingkir juga. Kiai Incin kagum dan heran. Ia lihai dan matanya tajam, toh ia baru pernah menyaksikan orang dengan gerakan tubuh demikian gesit. Maka berpikirlah ia, muridnya Beng Sintong. Sudah begini lihai, apapula Beng Sintong sendiri, ia tidak tahu. Kiai Xiao Hang itu disamping menjadi murid memanglah seorang dengan tubuh ringan dan lincah luar biasa, kalau tidak, tidak nanti dia dijuluki Sintong, si malaikat pencuri nomor satu di kolong langit ini. Dia menjadi murid Sintong dengan membawa kepandainya itu, tidak aheran dia menjadi bertambah lihai. Selagi Fang Lim merintangi Kiai Xiao Hang itu, dayang-dayang dari istana es sempat memburu keluar, untuk mengejar, sembari berlari-lari, mereka mengasih dengar seruan mereka yang riuh. Di antara mereka tertampak seorang berada di muka, gerakannya sangat pesat. Dia nampak lebih nyata karena pakaiannya serba putih. Dialah pengcoan Tian Lie. Ketika itu Fang Lim sudah bergerak terlebih jauh guna merintangi Xiao Hang. Ia menyerang pula dengan serup daunnya, hingga Xiao Hang terhajar dua antaranya, tubuhnya terhuyung. Dengan kegesitannya, nyonya itu mendatangi dekat tak sepuluh tombak. Masih kau tak hendak berhenti ia membentak. Apakah kau cari mampusmu ketika itu pengcoan Tian Lie sudah menghalang dengan pengpok sintan, peluru esnya? Begitu peluru itu pecah, terlihatlah benda bagaikan uap atau asap, yang membawa hawa dingin sekali, yang sinarnya terang. Selagi kedua negara berselisih, tidak ada aturan membunuh utusan Kiai Xiao Hang berseru. Dia nyata besar nyalinya. Aku menggunai aturan kau merimba persilatan mewakilkan guruku menyerahkan surat tantangan perang, kenapa kamu bersikap begini tidak tahu aturan pengcoan Tian Lie membentak? Kau mencuri pedangku. Aturan apakah itu Kiai Xiao Hang tertawa? Itulah aturan tindak tanduku sendiri. Ia menjawab lantang. Tidak peduli aku pergi ke rumah siapa, paling sedikitnya aku mesti mengambil serupa barang. Jikalau kau tidak sudi mengantar pedangmu ini kepadaku, baiklah, kau serahkan serupa barang apa saja sebagai gantinya ngacobelo bentak pula pengcoan Tian Lie. Apakah pencuri juga ada aturannya Kiai Xiao Hang tertawa berkaka? Untukku memang ada aturan itu jawabnya. Itulah aturan yang diwariskan oleh kakek guruku. Kamu tentulah tidak ketahui itu. Aku juga ada aturanku kata Fang Lin, tertawa dingin. Jikalau aku membekuk panca longok, dia harus dirotani 300 kali. Kata-kata ini disusul dengan jejakan kepada tanah, hingga tubuhnya melesat dalam gerak kokok beluk menyambar, sedang pengcoan Tian Lie membarengi menyerang pula dengan peluru esnya, guna mencegah orang kabur. Di saat Kiai Xiao Hang terancam bahaya itu, terdengar dia tertawa dan kata, Pengcoan Tian Lie, nyata kau cupat pandanganmu. Kau masih tak rela melepaskan sebatang pedang. Baiklah, ini aku bayar pulang padamu. Fang Lin sedang menyerang ketika ia melihat suatu sinar putih menyambar ke arahnya. Ia lantas mengenali itulah pedangnya Pengcoan Tian Lie, pedang pengpokhan Kong Kiam yang istimewa. Tentu sekali ia tidak berani menyambuti. Dengan terpaksa ia berkelit seraya menyampok dengan tangan bajunya, atas mana pedang meluncur ke tembok gunung, di antara batu karang. Pengcoan Tian Lie tidak suka pedangnya itu terjatuh ke lembah, ke dalam jurang, maka ia berlompat untuk menyambarnya. Membarengi ketika itu Kiai Xiao Hang lompat di sampingnya sinyonya di pertuhan dari sungai es, ia menyingkir dari hawa dingin, untuk mengangkat langkah seribu. Pengcoan Tian Lie repot dengan pedangnya, tak sempat ia memegatnya pula. Fang Lin pun tidak dapat merintangi terus, temponya tak ada lagi. Di samping itu, ia terkejut di dalam hati. Tiga tahun dulu, kecuali ringannya tubuhnya, Kiai Xiao Hang tidak nanti dapat melayani ia secara demikian licin. Dulu hari di Kiai Bek, Soa Tang, ketika ia bertemu dengan Beng Sintong, cuma dengan satu kali timpuk ia membuat Xiao Hang terjungkal. Sekarang, orang dapat lolos dari ia, yang dibantu pengcoan Tian Lie. Dia aneh pikirnya lebih jauh. Turut pantas, biar bagaimana juga, tak mungkin dia menjadi begini lihai hanya dalam tempo tiga tahun? Mungkinkah Beng Sintong telah berhasil menemui kepandayan luar biasa hingga dia dapat mewariskan kepandayannya itu kepada muridnya ini baru sekarang nyonya ini mau percaya Sintong benar-benar lihai, hingga ia tak lagi mau memandang enteng. Tinggal keragu-raguannya yang belum mau lenyap. Pengcoan Tian Lie telah memungut pedangnya, selagi ia menghampirkan Fang Lin, nyonya itu pun menghampirkan ia, bahkan terus menanya, bagaimana benarkah Beng Sintong menantangmu? Apakah dia sendiri datang kemari? Ada datang beberapa orang, kata bidadari dari sungai es itu. Entahlah, di antaranya ada dia atau tidak. Eh eh, aku punya, dia telah merabak ke rambutnya di mana ia kehilangan kupu-kupunya yang terbuat dari batu kemala. Itulah kupu-kupu dari Istana Nepal, hingga bisa dimengerti tingginya harganya. Ia percaya rupanya kemala itu disambar Kiai Xiaohang barusan dan ia tidak bersiaga karena ia lagi menyambar pedangnya. Mau atau tidak, ia mengagumi pencuri yang liahai itu. Ketika itu dari arah Istana Es terdengar suara senjata beradu. Bagus Fang Lin berseru. Mari kita menemui Beng Sintong. Lantas rombongan itu lari naik ke atas, menuju ke Istana Es. Pengco Antian Liyai mengajak mereka pergi ke taman bunga dari mana suara senjata beradu terdengar. Maka di sana terlihat rombongan dayang tengah mengurung dua orang yang istimewa dandanannya. Ah, kata Pengco Antian Liyai, itu yang di sebelah kiri ialah Ken Bitho Atsu, pendeta berilmu dari golongan Bithong dari agama lama merah sebagai putri negara Nepal, yang mengutamakan agama Buddha, Pengco Antian Liyai, mengenal baik segala apa mengenai agama itulah sendiri berbareng menjadi lihohoat. Pelindung agama itu, maka itu ia pun kenal Buddha dari agama lama kuning serta raja agama dari lama putih dari Cenghai, Tibet. Ketika itu ketiga lama putih, kuning dan merah, masih bersatu, benar Pengco Antian Liyai tidak berhubungan erat dengan ketiganya tetapi dengan beberapa tiang hello atau lama tertua, ia kenal baik. Di antara tiga golongan itu, jumlah pihak merah yang paling sedikit. Dan sudah begitu, pihak merah ini golongan Bithong tak suka mencampuri urusan luar, maka juga nyonya Tongkeng Tianheran mendapatkan Ken Bitho Atsu di situ. Tidak selayaknya Ken Bitho macam Beng Sintong. Mereka tak pantas ada hubungannya dan derajatnya Ken Bitho pasti turun karenanya. Toh kenyataannya pendepa itu sekarang berada bersama Kiai Xiao Hong. Dayang-dayang dari Istana S mengurung kedua orang itu dengan tin atau barisan mereka yang bergaris patkua, yang dinamakan Kyu Kiyong Patkua Tin, dengan begitu Ken Bitho Atsu serta kawannya, seorang Hoan Cheng, atau pendepa bangsa Hoan, kena terkurung di tengah-tengah. Hebat Ken Bitho Atsu, meskipun puluhan pedang Hampeng Kiam menikam dan menabas ke arahnya, semua pedang tak dapat mengenai tubuhnya, hanya tiba di jarak tiga kaki, semua pedang tak dapat maju lebih jauh. Pengcoan Tianlie memikir untuk menyuruh dayang-dayangnya berhenti menyerang atau diadidahului si Hoan Cheng, yang berseru bagaikan guntur, atas mana puluhan pedang Hampeng Kiam lantas pada terbang sendirinya. Bukan main kagetnya si Putri Nepal. Ia tahu itulah seruan yang dinamakan Sai Chu Hoa atau Deruman Singa dari kalangan persilatan kaum agama Buddha. Ia tidak menyangka pendekta ini demikian lihai, maka pasti dia tak ada di bawahan Ken Bitho Atsu. Peduli apa dia siapa kata Fang Lim Murka. Dia yang datang bersama muridnya Beng Sintong, dia mestinya bukan orang baik-baik. Demikian mereka inilah lantas lompat untuk melintasi gunung-gunungan. Justeru itu Tongkeng Tian tertampak muncul lu untuk menghalangi si pendekta asing seraya ia menegur. Tai Su, ada urusan apa? Maka kamu datang berkunjung dan menantang pendekta asing itu agaknya sangat mendongkol. Dia berteriak-teriak sebelum dia menjawab, setelah itu baru dia kata, keras, apakah kau Tongkeng Tian kami datang mewakilkan Tuan Beng untuk menyampaikan surat, tetapi kau tidak memakai aturan menyambut kami, kau justeru menitahkan segala budak ini mengurung dan menyerang kami. Siapakah yang sebenarnya yang menantang siapa itu Tuan Beng Keng Tian tanya tanpa menghiraukan kegusaran orang. Kebit Hoat Sulantes maju ke depan, ia memberi hormat. Dialah Beng Sintong, Tuan Beng ia menerangkan. Kamilah utusannya untuk menyampaikan surat, Pengcoan Tian liai benar-benar heran. Benarlah sangkaannya. Benar-benar hebat Beng Sintong yang dapat membuat pendekta berilmu dan kesohor ini dari kaum bitong agama lama merah menjadi orang suruannya. Oh, Beng Sintong kata Keng Tian. Nama itu pemah aku dengar. Tetapi dia dengan kami ada bagaikan kuda dan kerbau yang berlainan jenisnya, dari itu, dia mengirim kamu membawa surat apakah pendekta asing itu tertawa mengejek. Aku cuma tahu menyampaikan surat ia kata. Tak aku perdulikan, di antara kamu berdua ada urusan apa. Surat ada di sana, apakah kamu tidak dapat mengambil untuk membacanya Fang Lim kusar atas sikap orang yang jumawa itu, ia maju sambil tertawa dingin. Bagus betul katanya keras. Sebenarnya kamu datang untuk menyampaikan surat atau untuk mencuri atau kamu menggabung diri kamu, menjadi pesuruh berbareng menjadi pencuri Ken Bit Hoat Suheran. Ia merangkap kedua tangannya. Amida Buddha ia memuji. Aku mohon nyonya sukalah berlaku hati-hati sedikit. Apakah aku si pendeta kecil suruh menjadi orang yang datang untuk melakukan pencurian Fang Lim tertawa dingin. Akan tetapi Kiai Sio Hong, muridnya Beng Sintong, telah mencuri pedang pengpok Han Kong Kiam dari nyonya rumah ia kata. Kamu bersama-sama datang, apakah kamu bukan konconnya kau men memuji-muji, apakah itu dapat membersihkan dirimu parasnya pendeta itu menjadi berubah, dia rupanya tak menyangka akan kejadian itu. Pengcoan Tian Li bersangsi tetapi ia maju dan berkata, pedangku telah dapat diambil pulang. Itulah perbuatannya Kiai Sio Hong. Baiklah hal itu tidak ditarik panjang lagi, tetap mukanya Ken Bit menjadi merah. Sebenarnya kami tidak tahu apa yang ditulis dalam suratnya Tuan Beng, ia berkata agaknya terpaksa. Dan perbuatannya Kiai Sio Hong itu mungkin ada sebab lainnya. Aku minta sukalah dia tidak dibikin sulit. Sekarang ini baiklah lihat dulu suratnya Tuan Beng itu, baru kita bicara pula, pendeta itu menduga Sio Hong telah kena dibekuk Pengcoan Tianliei, maka itu ingin ia menolongi. Jangan khawatir, Taisu, Pengcoan Tianliei berkata, tenang. Siapa yang datang bersama-sama Taisu tidak nanti kami bikin susah. Kiai Sio Hong itu telah dipersilahkan pergi pulang terlebih dulu, nyonya ini berkata demikian karena ia percaya Ken Bit Ho At Su lagi menghadapi kesulitan apa-apa. Ia ingin berlaku sungkan. Tong Keng Tian sementara itu telah mengangkat kepalanya memandang ke arah mana si Ho An Cheng melirik, sedang pendeta asing itu tetap masih mengasih dengar tertawanya yang dingin. Arah itu ialah sebuah menara putih. Menara itu dibuat oleh ibunya Pengcoan Tianliei, menurut model menara keagamaan Kerenepal. Menara itu diperantikan untuk memuja Seng Buddha, tingginya 20 tombak mirip buli-buli, justru di atas itu terlihat samar-samar sebuah kotak. Itulah rupanya suratnya Beng Sin Tong itu. Dengan kepandainya, Tong Keng Tian dan Pengcoan Tian Li dapat mengambil turun kotak surat itu, akan tetapi, biar bagaimana, mereka memerlukan tempo sedikitnya sehirup panteh. Di samping itu, mereka heran. Entah bagaimana caranya mereka naik Keng Tian berpikir. Mungkin mudah sekali mereka memanjatnya. Seng tempo demikian singkat hingga tidak ada orang-orangku yang mendapat tahu. Tak dapat aku naik sendiri mengambilnya. Akulah tuan rumah di sini. Pula kalau aku kalah cepat, inilah kurang bagus. Bukankah care ini berarti mereka sengaja hendak mengadu kepandain hektometer bisa salah satu dayang diperintah naik mengambil kotak itu tetapi itu berarti meminta tempo lebih lama. Selagi tuan rumah berpikir, Fang Lim tertawa-tawar. Apakah begitu caranya orang menyampaikan surat ia mengejek? Bukankah itu perbuatan kurang ajar terhadap Tian sampai baik nanti aku periksa surat itu guna melihat apa yang ditulisnya. Sebentar baru aku membuat perhitungan dengan kamu habis berkata nyonya ini meloloskan sehelai tali merah terus ia melemparkan tinggi hingga nampaknya tali itu bagaikan ular merah yang melesat ke udara melesatnya cepat. Luar biasa. Semua ada yang mengawasi dengan melongo saking kagumnya. Juga si Ho Anceng mukanya menjadi merah dan pucat. Hanya sebentar lantas dari atas menara terdengar suatu barang jatuh seperti jatuhnya sepotong batu. Lantas seorang dayang memungutnya untuk diserahkan pada kengtian. Itulah kotak tadi, kotak surat seperti katanya si Ho Anceng. Kotak itu diikat sehelai tali kasar. Fang Lim melepaskan tali merahnya itu. Teranglah sudah, kotak suratnya Beng Sintong itu telah digantung di wuungan menara oleh Kiai Xiao Hong untuk mana Kiai Xiao Hong cukup mahir ilmu enteng tubuhnya. Tapi sekarang Fang Lim menurunkan dengan menangnya yang ditimpuki menurut ilmu menerbangkan bunga, memetik daun. Kengtian membuka kotak tanpa menggunai pisau, cukup dengan kekuatan jari tangannya. Kotak itu terbuat dan kayu cendana yang tebal tapi kayu itu tak dapat bertahan dari tenaganya tuan dari istana es ini. Si Ho An Cheng berpikir, pantas tempo aku masih ada di India pernah aku mendengar Tong Siaulan ialah jago nomor satu dari Tiongkok sekarang terbukti puteranya saja sudah begini lihai jadi benarlah cerita orang itu Tong Kengtian membuka suratnya Beng Sintong untuk dibaca bersama istrinya begini bunyinya Beng Sintong orang yang rendah dari rimba persilatan dengan ini mengaturkan suratnya kepada pemilik dari istana es aku telah mendengar tentang ilmu silat pedang partai kamu yang lihai maka aku si orang tua ingin sekali membuka lebar matanya dari itu dengan lancang aku mengutus muridku untuk meminjam pedang kamu buat dipandang satu kali saja nanti lain tahun bulan 3 tanggal 15 selama upacara sembah yang untuk tok pie sini di depan kuburan pendekta wanita itu akan aku membayarnya kembali jadi maksudku dengan meminjam pedang kamu inginlah aku membuatnya kamu datang ke sana menurut Beng Sintong dia sudah berlaku hormat sekali tetapi di matanya Tong Kengtian itulah tantangan belaka maka itu Kengtian menjadi tidak senang nyata Beng Sintong terlalu jumawa ia kata sambil tertawa mengejek dia boleh sangat liahai tetapi pedang kami tak dapat sembarang dibawa pergi kalau dia hendak menguji kepandayan tak usahlah dia membawa lagak setannya ini sekarang pulanglah kamu untuk memberitahukan dia bahwa lain tahun bulan 3 tanggal 15 pasti aku akan datang tepat di Binsan untuk memohon pengajaran dari dianya jadi tak usahlah dia mengirim segala bangsa cilik yang hina jen datang mencuri barang ke sini selagi kengtian mengatakan begitu istrinya melirik padanya tetapi ia tidak menghiraukan itu air mukanya Ken Bit Hoatse menjadi muram ia kata dingin tugasku kemari ialah menemani murid yang pandai dari Tuan Beng menyampaikan surat maka itu kalau Tuan Beng menantang kamu atau hendak ini itulah tak ada sangkutannya denganku oleh karenanya si kata-katamu barusan adalah teguran yang berat sekali untuk aku si pendeta kecil mendengar ini baru kengtian ingat lirikan istrinya ia tercengang sejenak lantas ia tertawa lalekas berkata Taisu aku harap kau tidak salah tampa aku berkata-kata untuk Beng Sintong benar Fang Lim turut bicara Beng Sintong bukannya seorang yang tidak mempunyai nama jikalau dia mau mengajukan tantangan kenapa dia tidak mau mengajukannya secara laki-laki tak usahlah dia bertindak seperti setan kata-kata ini tajam maka juga Ken Bit Hoat Sulantes memandang sinyonya nanti pada bulan 3 tanggal 15 itu apakah Si Chu pun datang ke Binsan untuk membantu meramaikan ia tanya kenapa Fang Lim tanya jikalau benar Si Chu suka turut datang maka di itu waktu aku si pendeta kecil ingin sekali menerima pengajaran dari Si Chu sahut si pendeta yang mengajukan tantangannya secara halus sebenarnya pendeta ini ingin menantang Tong Keng Tian tetapi ia masih ingat halnya kaum pendeta lama mempunyai hubungan erat dengan pengcoan Tian Li jadi ia mau memandang mukanya pemilik Pengcoan Tian Li melirik suaminya juga disebabkan ia tidak ingin bentrok dengan pendeta itu maka ia tidak sangka peredakan toh terjadi juga ia menyesal sekali ia pun khawatir Fang Lim nanti bicara terlebih keras syukur Fang Lim dapat mengimbangi kedudukan Kenbit Ho Atsu dia tertawa ketika dia menjawab aku memang mau pergi ke Binsan untuk mencoba menempur Beng Sintong jikalau Taisu sudi memberi pengajaran baiklah nanti aku memohon pengajaran terlebih dulu dari Taisu ada satu hal yang aku masih belum mengerti berkata Pengcoan Tian Li yang mendahului siapa juga dapatkah aku mengajukan pertanyaan kepada Taisu Kenbit merangkap kedua tangannya silahkan katanya ia memanggil Liah Ho Koat kepada Nyonya itu Taisu ialah seorang beragama yang berkedudukan tinggi kenapa Taisu tak segan menjadi utusannya Beng Sintong tanya sinyonya segala sesuatu di dunia ini ada jodohnya sahut Kenbit tawar karena jodoh itu tak dapat aku menghindari diriku Li Ho Koat melindungi agama Buddha jasamu besar aku yang rendah menghargainya aku pun tidak akan melupai adanya hubungan Li Ho Koat dengan partai kami maka itu pasti aku tidak akan memusuhkan Li Ho Ho At Pengco Antian Li tetap tidak mengerti itulah bukan keterangan yang ia harapkan hanya dari sini mengertilah ia kenapa Kenbit menantang Fang Lim ia dihargakan jadi si pendeta tidak mau bertempur di istananya ini ia hanya menyesal urusan yang satu belum beres datang pula yang lainnya baru berhenti kata-katanya Ken Bit atau Si Ho An Cheng tertawa bergelak dia berkata langsung aku tidak mau menjual lagak aku telah mendengar lihainya ilmu pedang Tian San Kiam Ho At sekarang juga aku ingin minta pengajaran dari Tong Tai Hiap dan tanpa menanti jawaban dia sudah lantas menghunus goloknya pendeta asing ini sebenarnya lah muridnya Lyong Yap Siang Jin untuk di India dialah tergolong jago kelas 1 dialah yang dinamakan Alo Chun Chia dia datang ke Tiongkok bukan sengaja dia telah diundang Raja Nepal yang menugaskan ia pergi menentang Tong Keng Tian untuk membuat susah dan yang sekarang ialah kakak misan dari Pengcoan Tian Lie dialah yang buat urusannya Pengcoan Tian Lie pernah mengirim belasan laksa serdado menyerbu ke Tibet hingga terjadi pertempuran di lembah pegunungan Haimalaya disana tentara Nepal kena dikalahkan tentara Tiongkok lantas mendesak hingga karenanya terpaksa Raja itu memohon perdamaian setelah itu tentara Tiongkok ditarik pulang lapir Raja Nepal tidak puas maka sekarang dia mengirima lo cun cia menantang tong keng Tian kebetulan sekali untuk si pendeta dia memang ingin menguji ilmu silat Tionghoa hanya sekarang ini sebab tugasnya itu dia mau menguji kepandayan berbareng sambil merampas jiwanya tuan dari istana es itu Beng sin tong lihai dia telah mendapat tahu apa yang dipikir alo cun cia lantas dia pergi mencari si pendeta dengan kepandayannya dia menunduki pendeta itu sesudah mana dia menganjurkan orang mencari gara-gara dengan tong keng Tian begitulah alo sudi menjadi pesuruh tentang ken bit ho at su seorang pendeta dengan kedudukan tinggi dan lihai mau menjadi pesuruh pula ada sebab dari India pemiliknya ialah pendeta pendeta aliran bit ong dari agama lama merah itu sejak pertengahan jaman beng ilmu itu terhilang selama hampir 300 tahun kembit ialah pendeta yang berminat keras mencarinya hal ini juga diketahui beng sintong maka beng sintong lantas menemuinya dia menjanjikan akan menurunkan ilmunya itu asal pendeta ini suka membantu padanya untuk menemani kiai siao hang dan alo cun chia pergi ke tempatnya pengcoan tian li kembit kena dilagui dia suka memberikan bantuannya maka tibalah ia di gunung nyencin dang la beng sintong memalui tian san pei ingin ia menentangnya tetapi di samping itu ia masih belum meyakinkan selesai lagi serupa ilmu maka ia tidak berani lantas datang sendiri untuk menantang sengaja ia utus kiai siao hang bertiga kepada tong keng tian terhadap tong keng tian ia tidak jari ia sengaja menyuruh siao hang mencuri pedang untuk membuat keng tian suami istri menjadi gusar dan nanti datang ke gunung bin san ia percaya itu waktu ia sudah memahamkan sempurna semua kepandainya hingga tak usah ia takut lagi pada tong siao lan sin tong merasa ia sudah memandang mata pada tong keng tian sebab terhadap lain-lain partai ia turun tangan sendiri ia membinasakan atau melukai atau menculik murid orang ia percaya benar liahainya kiai siao hong ia percaya muridnya bakal mendapatkan pedangnya pengco antian li siapa tahu mendadak datang menyandak dan menghalangi kiai siao hong kabur tanpa menghiraukan lagi ken bit ho atsu dan alo cun cia yang tidak disangka ialah alo cun cia jadi bentrok dengan tong keng tian sambil menghunus pedangnya keng tian kata tai su menjadi tetamu silahkan tai su mulai pedangnya keng tian ialah pedang yuliong kiam atau naga berenang pedang pusaka dari tian san pei ketika dihunus sinarnya bergemir lapan diantara sorotannya seng surya met menjadi silau karenanya alo terkejut melihat itu tetapi ia tetap bersikap jumawa baiklah ia berkata sambil ia terus mulai menyerang serangannya itu hebat suara anginnya sampai mendebar ujung goloknya meluncur ke dada lawan keng tian menyambut serangan itu juga gerakan pedang mendatangkan suara anginnya inilah tipu silat tai mo koteng atau lampu tunggal di padang pasir terkejut untuk cepatnya sambutan pedang ia ingin menarik pulang goloknya tapi sudah tidak keburu maka sebagai kesudahan bentrokan keras dan suara nyaring serta lelatu api meletik goloknya itu kena terpapas bercacat sedikit ia kaget sebab ia tahu goloknya buatan istimewa dan berat 48 kati yuliong kiam itu pedang mustika nomor dua untuk tiongkok yang nomor satu ialah tengkau kiam pedang ular naga terbang kepunyaan partai butong pay sedang itu waktu kengtian telah lantas bersilat dengan ilmu silat tuye hong kiam si ilmu pedang mengejar angin yang semuanya terdiri dari 8x8 menjadi 64 jurus setelah itu sambutan kengtian bergerak terus ia membalas menyerang ketika serangannya gagal ia menyambungi dengan jurusnya yang ketiga tikamannya meluncur ke bawah ke kaki habis ini menyusulah jurus yang keempat dan kelima jurus yang keenam mengarah punggung lawan Allah menangkis dengan ujung bajunya maka ujung baju itu terbabat kutung tapi sekarang gak membalas dengan tangan dari ujung baju yang buntung itu mendadak dia menyambar lengan lawan itulah pukulan hebat dan luar biasa itulah pukulan yang berdasarkan ilmu yoga dari India pengcoan Tian liye pun terkejut melihatnya tapi tapi tong tong keng tian telah menyampaikan batas kemahirannya kecuali ia masih kalah tenaga dalamnya ia sudah hampir menyanda ayahnya tong siaulan begitulah dengan tubuh nampak limbung ia berkelit gerakannya ini sama anehnya seperti serangan lawan setelah itu menyusulah tikamannya yang ketujuh kali mengarah iga dan ketika ini pun gagal menyusul lebih jauh yang kedelapan sekarang ke arah mendadak alo cun cia berseru nyaring goloknya menyambar keng tian terkejut benarlah dia tidak takut aku nanti membabat kutung goloknya ia kata di dalam hati selagi ia berpikir itu senjata mereka sudah nempel satu dengan lain lantas ia merasakan tenaga menolak yang besar alo cun cia telah bertindak jerdik dan licin dengan seruan singa menderum itu ia membuat lawannya terperanjat terus ia menempelkan senjatanya lalu ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menempel terus senjata mereka itu memang setelah serangannya yang kedelapan itu keng tian kena terkejutkan seruan nyaring karena mana tak sempat ia menarik pedangnya yang gagal memapas golok lawan fang lim melihat pertempuran itu diam-diam ia memuji karena ini mulai berkuranglah pandangannya bahwa musuh dapat dipandang kedua senjata bentroh tapi tanpa bersuara maka itu kalau pertempuran semula nampak mirip badai mengamuk dan hujan deras sekarang segalanya itu sirap dan menjadi sunyi senyap kecuali Li Kim Bu E dan Cileng Tian semua hadirin adalah ahli-ahli saking kagumnya mereka sampai menahan napas pertempuran selanjutnya tidak dilakukan lagi dengan saling tikam atau bacok hanya saling berdiam diri sekarang ini mereka mengadu tenaga dalam senjata mereka masing-masing mereka tidak berani memisahkannya untuk digunakan belum lama lalu terlihat tubuh mereka bagaikan ringkas menjadi terlebih Kate inilah sebab guna memperkokoh kedudukan mereka memasang kuda-kuda berat seribu kati dengan sendirinya kaki mereka melesak masuk ke dalam tanah sebatas bawahan matuk kaki eo yong bo menyedot napas lalu dia kata tenaga dalam mereka seimbang baiklah mereka tidak mengadunya lebih jauh pengcoantian liye berpaling kepada ken bit ho at su ia memberi hormat tai su bagaimana jikalau kita berdua memisahkan mereka ia tanya ken bit ho at su merangkap kedua tangannya membalasi pikiran liye ho koat sama dengan pikiranku sahutnya marilah pendeta ini mengeluarkan kebutannya dan pengcoantian liye menghunus pedangnya lantas keduanya berlompat maju dengan berbareng mereka menggeraki senjata mereka masing-masing membentur pedang dan goloknya kengtian dan alo cuncia nyaring suaranya tatkala empat rupa senjata bentroh menyusul itu tubuh kengtian dan tubuh alo cuncia mental mundur dengan berbareng kedua kaki mereka berbekas berupa tapak kaki yang dalam debuk pun mengepul naik bagaikan kabut sama-sama mereka mencelat dua tombak jauhnya muka mereka pucat dari kepala mereka keluar hawa seperti uap akhirnya kengtian memasuki pedangnya ke dalam sarungnya ia memberi hormat pada alo cuncia sambil berkata tai su kau sangat lihai aku tak luk aku tak luk alo cuncia ilmu pedang tian san pei pujian orang bukan pujian belaka ia kata ia terus menoleh kepada pengcoan tian li untuk memberi hormat sambil berkata juga li ho pedang mu terlebih lihai lagi hari ini mataku telah dibikin terbuka nanti dalam pertemuan di binsan apabila kita berjodoh dapat bertemu pula ingin sekali aku minta pengajaran dari kau sinyonya cantik tertawa manis aku pasti akan menghadiri pertemuan di binsan itu sahutnya hanya buat memberi pengajaran aku sungguh tidak berani jikalau begitu berkata kan bit ho at su baiklah kita bertemu pula di belakang hari di gunung binsan baru kata kata binsan diucapkan habis tubuh si pendeta sudah mencelat jauh bersama tubuh alo cunciya hingga di lain saat keduanya sudah melintasi tembok taman bunga dalam gerakan mereka masih kalah dengan kiai siao hang tetapi mengingat alo cunciya baru habis bertempur hebat dan ia masih letih ilmu enteng tubuhnya itu harus dipuji kesudahannya pertandingan itu kelihatannya kedua pihak seri tetapi sebenarnya alo cunciya yang keteter dan memperoleh pukulan yaitu tapak kakinya lebih dalam melesaknya suatu dan tadi waktu dipisahkan pengcoan Tian Li ia merasakan gempuran hebat dari pedang sinyonya ia merasakan hawa dingin meresap ketubuhnya hal ini membuatnya tidak puas itu pula sebabnya kenapa ia menantang si bidadari dari sungai es sesungguhnya di kolong langit yang luas ini entah ada berapa banyak orang lihai berkata keng Tian aku mengira ilmu silat di Tiongkok sangat sempurna tidak taunya aku mirip si katak di dalam tempurung yang cuma bisa dongak melihat langit tanpa pedang yulip ngkiam mungkin aku roboh di tangannya pendeta asing itu sudah jangan kau terlalu memuji lain orang kata Fang Lim tertawa jangan kau menyernakan pamer sendiri pendeta itu benar lihai tetapi dibanding dengan ayahmu atau ketua-ketua dari Xiao Lim Pei dan Butong Pei dia masih kalah jauh aku tidak tahu apa kata pengcoan Tian Li yang ingat jago dari Beng Keocung itu akan tetapi melihat Ken Bit Ho Atsu dan Alo Chun Chia dapat dijadikan sebagai pesuruh-pesuruh mereka aku menganggap di dalam pertemuan di Binsan ini haruslah pihak kita waspada mendengar demikian Ek Tiong Bo Xiao Cheng Hang dan Chia In Chin berduka sendirinya mereka meminta bantuan mereka cuma berniat menempur Beng Sintong satu orang siapa tahu Beng Sintong juga mengumpul kawan dan ternyata kawan-kawannya itu Li Hai dengan begitu sukarlah diramalkan kesudahannya pertemuan di Binsan nanti sekarang baru keng Tian dapat membuat pertemuan dengan para tetamunya dan ia dapat mendengar keterangannya Ek Tiong Bo mengenai permusuhan dengan Beng Sintong begitu pun halnya Beng Sintong sudah melukakan dan menangkap orang jikalau begitu Beng Sintong benar menantang rimba persilatan kata keng Tian pantas dia mengirim muridnya datang mencuri pedang kemari untuk menggertak kita syukur dia tidak berhasil dengan pencuriannya hingga taklah hilang muka terang Tian San Pai ketika suaminya bicara sampai di situ Peng Coan Tian Li terbatuk satu kali keng Tian heran ia berdiam sejenak ada apakah yang tak tepat ia tanya Peng Coan Tian Li menyeringai memang pedang kita tidak dicuri dibawa pergi tetapi kemalaku pupu di rambut ku telah kena dia copot sahut istri itu biar bagaimana ini memalukan juga pihak kita mukanya keng Tian menjadi merah baru saja ia keterlepasan umong baru saja aku mengatakan jangan kamu memandang kepada musuh katanya menyeringai aku sendiri yang lebih dulu melanggarnya itulah segala kepandaian mencuri dan menyopot tidak ada artinya kata Fang Lim biarlah nanti dibinsan kita membuat perhitungan dengan Beng Sintong di mulut nyonya jengaka ini berkata demikian di dalam hati ia insyaf akan lihainya musuh seperti barusan telah dipertunjuk Kie Xiao Hang dan Alo Cun Cia ia merasa tak ada kepastiannya pihaknya akan merebut kemenangan nanti di gunung binsan itu lantas Cuan dan nyonya rumah mengundang tetamu-tetamunya masuk ke dalam pengkiong istana es dengan bertemu dengan pengcoan Tian Liet Seng Piao Wuso Nso Piao Wato Misan Kim Wai lantas ingat pula Kim Sia Iala dengan Seng Nso memang sudah lama tak bertemu pergaulan mereka erat sekali Ie pun karena Nso ini ia menjadi berduka sendirinya ketika itu Keng Tian menanya Fang Lin Seng Bibi Ie kabarnya kau telah pergi berlayar Fang Lin lekas menggoyangi kepala dan berkata perlahan aku menyesal atas pelayaranku itu Keng Tian heran ia melirik Kim Wai Seng Adik Misan ia melihat alis orang mengkerut ia dapat menduga ia lantas menukar haluan pembicaraan inilah sebab ia dan istrinya telah mendengar kabar kematiannya Kim Seng Ie sekarang melihat sikap Fang Lin ia mau menduga benarlah kabar itu untuk mencegah Kim Wai berduka ia tidak mau membicarakannya lebih jauh Pengcoan Tian Lie berduka ia ingat halnya dulu hari ia bersama Kim Seng Ie pergi ke Chiak Ji San bagaimana mereka berjalan bersama selama belasan bulan ia menyayangi kematian Si Ie itu malam itu Kim Wai tidur bersama ibunya dalam sebuah kamar ia berduka ia tak dapat tidur ia gulak gulik saja tapi ia letih dan kantuk akhirnya ia tidur juga hanya tengah layap layap ia merasa ia berada di Coato pulau ular dimana pohon pohon dan bunga indah permai justru di sana ia bertemu dengan Kim Si Ie Tok Chiu Hong Kai menggapaikan dengan bunga dan bersenyum ketika ia lari menghampirkan lenyap tertawanya dia itu bahkan dengan dingin dia berkata tidak bunga ini tidak dapat aku berikan kepada kau terus bunga itu dirusak dan dilemparkan lantas bunga itu berubah menjadi setangkai bunga warna merah dan putih ah begini kau perlakukan aku kata Kim dalam mimpinya tepat di itu waktu di sisinya si Ie muncul seorang nona lain dan nona dengan bengis menjoroki padanya sambil membentak aku larang kau datang kemari aku larang kau menemui pula engkau si kaget Kim W hingga ia roboh bumi bagaikan terputar berubahlah pulau lenyap segala pohon dan bunganya lantas air laut naik si bersama seng lem dengan bergandengan tangan terlihat berjalan pergi apa yang kedengaran ialah tertawar yang mereka engkau si Ie jangan pergi Kim W memanggil justeru itu ia melihat ibunya lari mendatangi sambil membentak bangsa cilik kau hendak kabur kemana Kim W tercengang tubuhnya dirasai dingin ketika ia membuka matanya ia melihat ibunya berdiri di depannya di depan pembaringan ia bingung ia mimpikah atau itu kejadian benar-benarkah sudah bangun anak tanya ibu itu lembut apakah kau kaget itulah satu bangsa cilik ibumu berada di dampingmu tak usah kau takut Kim W menggigit jari tangannya ia merasa sakit jadi ia tidak mimpi ia menjadi terlebih heran ibu kau melihat apa ia tanya tengah aku tidur layap layap aku melihat satu bayangan orang berlompat keluar sahut seng ibu aku timpuk dia dengan tancapan lilin tetapi tidak kena tubuh dia itu gesit dan lincah sekali mungkin juga mataku masih kabur kau sendiri kau melihat apakah seru si anak darah mungkinkah aku bukan bermimpi dia dia benar-benar datang menjenguk aku seng ibu heran kau mimpi apa anak siapakah dia itu aku bertemu dengan kim sia i mulanya dia tertawa lantas dia lari anak ini mau menyebutkan senglem tetapi ia muak ia batal fang lim memperlihatkan roman sungguh-sungguh kau ngaco katanya orang sudah mati mana dapat hidup pula anak kau dengar perkataan ibumu kau lah anakku satu-satunya jangan kau berduka jangan memikir hal yang bukan bukan siang dan malam jikalau kesehatanmu terganggu bagaimana aku berduka dan bingung sebenarnya mulanya aku bermimpi anak itu menerangkan tapi ibu benar-benarkah ibu melihat satu orang bayangannya fang lim menjadi bingung benar-benar ia melihat satu bayangan itu sangat lincah sayang ia tidak dapat melihat mukanya memikiri punggung orang bayangan itu bukan bayangan kiai tapi siapakah lain orang yang ilmu ringan tubuhnya demikian sempurna maka ia mau percaya matanya sudah kabur sekarang mendengar pertanyaan anaknya ia ingat kim sia ia itulah bayangannya tok ciu hong kai hi kau memikir kemana ia tegur dirinya sendiri kim sia i telah ditelan ikan mana bisa jadi inilah bayangan dia anak mu mimpi apakah kau turut mimpi ini juga fanglim menetapkan hati ia ambil lilin untuk menyului tidak ada barang yang lenyap ia lantas tertawa dan berkata seorang diri kalau aku pun kecurian sungguh lucu baru ibu ini berkata demikian atau ia mendengar seruan anaknya ibu aku kecurian demikian suaranya kim bwee si anak darah fanglim kaget kau kehilangan apa ia tanya cepat tusuk kundai kemalaku eh disini ada disini eh kenapa boleh ada disini fanglim mengawasi ke tempat yang ditunjuk putrinya tusuk kundai itu terletak di samping bantal kepala aku ingat benar ketika aku mau tidur aku tancap di rambutku kata si anak karena tusuk kundai digeser pasti sudah benar ada orang masuk ke dalam kamar mereka maka fanglim tidak mau menyaksikan lagi bahwa matanya kabur hanya sekarang ia menjadi heran ia curiga ia bingung siapa itu orang dia pencurikah tak mungkin diakye siowhong kalau diakye siowhong kenapa dia tinggalkan tusuk kundai yang telah terjatuh ke dalam tangannya habis siapakah yang dapat melebihkan liahainya kiai siowhong memang ada orang liahai golongan ciampoe tetapi bangsa ciampoe tidak nanti mau berguyon bergini aneh kelakuannya orang itu pikirnya akhirnya ie mari lekas tiba-tiba mereka mendengar panggilan itulah suaranya pengcoan Tianlie terhadap seng bibi fanglim melompat untuk membuka pintu ada apa ia tanya mari ke kamarku katanya rumah ada terjadi keandahan pengcoan Tianlie pun heran melihat fanglim dan puterinya muncul dengan cepat apakah ia berdua belum tidur ia tanya seng bibi tertawa pada kami di sini pun terjadi hal aneh katanya terus terang seperti ada yang hengjin yang datang masuk kemari yang hengjin yaitu orang yang biasa keluar dan bekerja di waktu malam benarkah tanya sinyonya heran hingga ia melengat dalam kamar kami juga ada orang yang masuk apakah ada barang yang lenyap tanya fanglim tertawa tidak sebaliknya ada orang yang mengantarkan barang sahut pengcoan Tianlie aha kata seng bibi mereka bicara sambil jalan sebentar saja mereka sudah masuk ke kamarnya rumah fanglim lantas melihat barang yang diantarkan itu ialah kemala kupu-kupu milik pengcoan Tianlie yang disambar kiai siao hang tadi siang tong keng Tian berada di dalam kamarnya itu ia menyambut seng ibu dan anaknya i heran tidak ia tanya tertawa dia mengantar barang tetapi dia tidak mau bertemu dengan kami berdua kau menyangka siapakah fanglim tanya dia pasti bukannya kiai siao hong kalau dia bukan seorang chiampu e dialah salah satu sahabat dia merampas barang dari tangan kiai siao hong dia memulangkannya dengan begitu dia menolong melindungi muka terang kami dia lihai kalau dia bukannya sahabat mengapa dia bersikap begini aneh mengapa dia tak suka bertemu dengan kami i kau luas pengetahuan dan telah melihat banyak kata pengcoan Tian li dari itu kami mengundang kau untuk kita membicarakan keandahan ini i lihat kamar tak terganggu jendela pintu pun tak terbuka di lantai tidak ada tapak kaki apakah i melihat sesuatu bagaimana kamu mempergokinya aku lagi tidur ketika samar-samar aku melihat bayangan satu orang yaitu punggungnya menyahut pengcoan Tian li hanya sekejap bayangan itu lenyap aku menyangka mataku berkunang-kunang maka aku membanguni kengtian setelah kami memeriksa kami mendapati tusuk kundai kemala ini kejadian di sini sama dengan kejadian di kamar kami Fang Lim memberitahu ia menuturkan pengalamannya kengtian batuk-batuk benarlah di luar langit ada langit lainnya di samping orang ada orang lainnya lagi ia kata kalau dia musuh apakah kita masih mempunyai jiwa kita selama itu Kim Bwee diam saja tapi sekarang ia menanya Enso coba bilang punggung orang itu mirip dengan punggung siapa pengcoan Tian li tercengang itulah pertanyaan aneh adik mengapa kau menanya begini ia balik menanya apakah kau ingat salah satu sahabat tusuk kundeku digeser selagi aku tidur sahut seng ipar aku 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 kira aku kira ia berhenti ia sebenarnya mau menyebut aku kira dia mirip Kim si ia berhenti karena berduka ah kau kira apa anak kata Fang Lim menegur kau jangan pikir yang tidak tidak nanti kau ditertawakan orang kalau dia sahabat Ensomu tentu telah menjelaskannya tak nanti Ensomu menunggu kau menanyakan pengcoan Tian li sebaliknya berpikir ia mulai curiga ya punggung ia mirip Kim si le pikirnya ia hampir mengatakan itu baiknya ia dapat membatalkan ia melihat lirikan matu Fang Lim Kim si le sudah mati kalau ia menyebut nama Tok Chiu Hong Kai hati Kim Wee bisa terluka dia lenyap sangat cepat ia toh kata aku percaya di alas sahabat kita dan terhadap kita dia tidak bermaksud jahat di belakang hari mungkin kita akan mengetahuinya habislah pembicaraan sampai di situ di hari besoknya Tong Tian dan Pengcoan Tian Li turut rombongannya Fang Lim turun gunung untuk melakukan perjalanan jauh ribuan li ialah dari Tian San ke Tiong Goan di tengah jalan mereka mendengar kabar hal pengacauannya Beng Sintong syukur mereka tidak menemui sesuatu rintangan pada suatu hari mereka mulai memasuki wilayah gunung Chong San di seberang Gunung Bin San Gunung Bin San dekat dengan Hong Lembah Segitiga ketika itu tanggal 9 bulan 3 tinggal 6 hari sampai pada hari sembah yang tok pi sini untuk tiba di tempat pertemuan tempohnya cukup lagi perjalanan 3 hari maka itu mereka mempunyai luang tempo meski seng tempo masih ada 6 hari hati mereka tegang sendiri pertemuan mestinya hebat lembah itu sunyi dan melukar itu waktu sudah mulai maghrib dan mereka tidak melihat barang satu rumah terpaksa mereka membangun tenda guna melewatkan seng malam habis bersantap selagi mereka hendak beristirahat tiba-tiba telinga mereka mendengar suara berisik yang datang dari luar tenda itulah suara orang berkelahi dan mendamprat Xiao Cheng Hang berlompat bangun suara itu mirip suara Kang Lem katanya ia bergaul dengan Kang Lem 10 tahun di Tibet besar sebagai kawannya maka ia ingat benar suara orang Tong Kang Tian memasang kuping benar itulah suaranya Kang Lem ia pun kata Kang Lem ada di sini Tan Tian Oe dan istrinya mesti ada bersama ia lantas lari keluar segera ia melihat di lembah ada seorang Hwee yang jangkung dan tangannya panjang yang bersenjatakan serupa senjata yang berkemilau lagi bertempur dan Kang Lem berlari-lari mendatangi dengan teriakannya berulang-ulang sepasang pria dan wanita itu memang Tian Oe dan Ye U pengadanya dalam gerangnya Tong Keng Tian berseru saudara Tian Oe jangan khawatir aku datang Tian Oe dan istrinya lagi bertempur hebat sekali mendengar suara Keng Tian yang mereka kenali mereka pun girang luar biasa hanya celaka lantaran kegirangan itu mereka terganggu sejenak ketika itu musuh mereka si orang we yang jangkung dan tangannya panjang juga telah menyerang hebat dengan toyanya yang luar biasa ujung toya itu menyambar jalan darah Soan Kie dari Tian Oe Ye U peng terkejut untuk menolongi suaminya ia membabat senjata lawannya babatan Ye U peng ini ialah sungai Es Lumer suatu jurus dari ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat jikalau Toya lawan tidak lekas ditarik pulang dia pasti bakal sekalian tertikam punggungnya tapi dengan si orang we itu keadaan lain dialah Kim Jet Sian si jago rimba persilatan dari India dia pandai pelbagai ilmu silat di tanah barat dengan keyakinannya dia menciptakan ilmu toyanya itu yang diberi nama ilmu toyaguntur dan kilat karena kepandainya itu dia ingin menjagoi di Tiongkok demikian pada 4 tahun dulu bersama-sama Kun Lun Sanjin dan Siang Bok Loo dia telah menyusul Chong Leng Siang Jin sampai di Tionggoan sampai di Provinsi Soatang di kota Tongpeng hingga dia bertemu Kok Cie Hoa bersama Kim Siali di Dusun Liu Ke Ocung dengan Cie Hoa ia dapat bertempur seri tetapi oleh Kim Siali ia kena dikalahkan karena itu ia balik ke Tibet di mana ia meyakinkan lebih jauh ilmu silatnya selang 4 tahun ia merasa bahwa ia telah memperoleh kemajuan pesat maka itu sekarang ia menerima undangannya Beng Sintong dan muncul pula di Tionggoan hingga ia bertemu dengan serasang suami istri itu Ye pengliahai ilmu pedangnya tetapi dibanding dengan Kim Jitsian ia Kim Jitsian mendapat tahu kelemahan orang dengan menyerang Tian O.S.C. orang Hwe menggunai siasat dan ia berhasil dengan siasatnya itu secara luar biasa sekali ia meloloskan diri dari pedang Ye U.Peng ketika pedang itu meluncur terus mendadak tangannya menyambar ke arah pedang sekali atau tahu-tahu pedang orang telah pindah ke dalam tangannya dengan begitu menjadinya talah liah merampas senjata tajam Ye U.Peng terkejut bukan main apapula pedangnya itu pedang S meskipun pedang itu kalah kalau dibanding dengan pengpok Han Kong Kiam pedang S nya pengcoan Tian Lie herannya ialah Kim Jitsian dapat bertahan dari hawa dinginnya habis merampas pedang Kim Jitsian tidak berhenti bersilat bahkan toyanya terus menyambar kepada sinyonya muda menampak demikian Tian Oe berbalik menangkis guna menolongi istrinya Ye U.Peng sendiri berkelit dengan lompat jauh satu tombak lebih inilah yang dikehendaki si Jangkung lagi bertangan panjang itu selagi sinyonya lompat jauh ia pun berlompat menyikir dari Tian Oe begitu ia memutar tubuhnya begitu ia berlompat kabur dengan pedang rampasannya Tian Oe tidak mengejar ia tidak tahu istrinya terluka atau tidak maka itu ia lari kepada istrinya itu untuk melihat tetapi tidak demikian dengan Kang Lam dia ini lari mengejar Kim Jet Sian sambil berteriak teriak antaranya damen teriaki bangsat tangan panjang bayar pulang pedangnya kakakku jikalau tidak bakal aku beri rasa padamu selagi Kang Tian dibikin heran dengan keberaniannya Kim Jet Sian merampas pedangnya Ye Upeng ia dibikin heran pula dengan keberanian Kang Lam si kacung pikirnya mungkinkah Kang Lam sudah kalap kenapa dia begini tidak tahu diri berani dia mengejar Kim Jet Sian Kang Tian pun tidak dapat membantu Kang Lam mereka terpisah kira-kira setengah li tidak ada jalan lain ia memikir untuk menggunai Tian San Sing Bong senjata mendahului dia menjemput sepotong batu dia menimpuk Kim Jet Sian sambil dia berseru lihat senjata kukeng Tian bertambah heran ia menjadi kagum baru beberapa tahun tidak bertemu nyata ilmu silatnya Kang Lam maju pesat sekali katanya di dalam hati hanyalah mana dapat dia menimpuk Jitu pada orang We itu meski ia memikir demikian ia toh sudah lantas menyerang dengan yang ia telah siapkan dengan cepat senjata itu dipakai menimpuk belakangan tetapi saking liahainya pemiliknya melesatnya melombai batunya Kang Lam tibanya terlebih dulu daripada batu itu Kim Jet Sian mendapat serangan senjata rahasia ia menangkis ke belakang tepat tengkisannya toyanya membuat senjata Kang Tian terpukul terpental tinggi hingga jatuhnya lama daripada semestinya hanya Kang Lam juga sampai pada sasarannya dalam sibuknya si orang asing menangkis pula dengan toyanya ia berhasil tetapi aneh batu Kang Lam batu itu terhajar melesat justru mengenai dengkul orang Kim Jet Sian terkejut tubuhnya terhuyung dengkulnya tertekuk terus dia berlutut Kang Tian menyaksikan kejadian itu ia heran bukan main Tian San Sin Bong liahai tetapi gagal siapa tahu batu yang berhasil dan batu pun ditimpu Ki Kang Lam si binal dan jenaka Kang Lam segera terdengar suaranya nyaring kau lihat kau masih berani menghina aku atau tidak hektometer hektometer apakah kau kira sudah cukup kau menjalankan ini kehormatan besar tidak lekas bayar pulang pedangnya kakak King Jet Sian mendongkol bukan main ia merayap bangun justeru itu Kang Lam berlompat kepadanya dalam murkanya ia menyambut dengan kempelangan Toyanya kengtian kaget sekali celaka celaka serunya tak sempat ia menolongi Kang Lam mau merampas pulang pedangnya Yeupeng sendirinya ia membuat tubuhnya kosong tak terjaga maka itu berbahayalah ia apapula penyerangnya ia alasi orang yang liahai Toya turun ke arah batok kepala dalam saat berbahaya itu mendadak Kang Lam tertawa haha bangsa cilik kau masih galak katanya mengejek sebelah tangannya diangkat tinggi Toyanya Kim Jitsian menyerempet turun diantara lengan si anak muda belum diatau apa-apa pedang Yeupeng yang berada di tangannya telah pindah ke tangan orang sementara itu Toya meluncur terus maka celakalah tanah yang kena terhajar tanah itu sampai berlubang dan debunya berhamburan Kang Lam tidak berhenti sampai di situ ia pun mengerjakan kakinya hingga si orang terpelanting terjengkang Kang Tian bengong ia sampai tak mau percaya penglihatannya sendiri apakah mataku lamur dia tanya dirinya apakah aku melihat salah benarkah ilmu silat Kang Lam sudah meningkat ke golongan kelas satu benarkah dia telah melewatkan aku tengah herannya kengtian itu ia mendengar suara menggabruk kali ini Kang Lam yang terguling kembali ia menjadi heran walaupun dimat ahli sebagai ia ia mesti mengerti sebabnya itu dipadu dengan Kim Jitsian Kang Lam kalah segalanya tapi dia dapat mengalahkan Kim Jitsian itulah aneh sebaliknya kalau Kang Lam roboh menendang Kim Jitsian itu tandanya diakalah tenaga dalam dengan sendirinya dia tertolak tenaga dalam si orang we yang aneh ialah sesudah menang kenapa sekarang dia pun terjungkal seharusnya setelah Kang Lam roboh sendirinya dan Kim Jitsian dapat berlompat bangun dengan gerakan ikan gabus meletik ia mestinya menerjang Kang Lam guna mencari balas di luar dugaan Kim Jitsian tidak berbuat demikian di waktu ia bangun berdiri lantas ia mengasih lihat momen ketakutan tanpa menoleh lagi kepada si bocah ia kabur sekeras kerasnya Kang Lam tertawa terkaka bang sat jangkung tangan panjang sekarang kau kenalah Kang Lam demikian katanya tatkala itu semua orang dari semua tenda sudah keluar dari masing-masing tendanya mereka dengan sendirinya mengambil sikap mengurung kebetulan Kim Jitsian menyingkir ke arah Li Kim Bu E dan Cheong Tian di sebelah selatan Cheong Tian tahu kepandainya Kang Lam melihat Kang Lam dapat merobohkan musuh ia turut tidak memandang matuk kepada musuh itu begitulah ia maju dengan pedangnya buat merintangi kesudahannya ia kaget tak terkirakan Kim Jitsian menggunai toyanya menangkis pedang Cheong Tian keras tangkisannya itu si perintang kaget dan kesakitan telapakan tangannya pedangnya hampir lepas dari cekalannya Li Kim Bu E berlompat maju ia menyerang dengan tipu silat memecah bunga mengebut pohon yang liu tepat serangannya itu hanya ketika ujung pedang mengenai tubuhnya Kim Jitsian pedang itu meluncur tak dapat ia menahan diri tubuhnya terjerunuk ke depan Kim Jitsian melihat keadaan musuh ia mengulur tangannya untuk membekuk tubuh si nona ia menggunai tangan kirinya sedang tangan kanannya mencekal toyanya yang terangkat naik di Tibet di mana ia menjago Kim Jitsian terkenal sebagai hantu walaupun demikian dialah seorang angkuh dia memegang kehormatan dirinya maka dia sungkan menghajar seorang wanita muda maka dia memikir untuk membekuk Li Kim Wee agar nona itu dapat dijadikan barang tanggungan guna menjamin keselamatan dirinya dia ingin dapat lolos dari kepungan itu Tong Keng Tian melihat bahaya mengancam Li Kim Wee ia lantas menyusul ia terpisah belasan tombak jauhnya dari si nona justru ia lari mendatangi Kim Jitsian justru mengenali ialah orang yang tadi menyerangnya dengan Tian San Sin Bong Orang Wee ini lantas melepaskan nonali sebaliknya dengan toyanya ia menyambuti orang Shitong itu untuk dihajar secara hebat Keng Tian menangkis dengan tipu silat mengangkat obor membakar langit Kedua senjata bentroh suaranya nyaring Pedang Yuliong kiam pedang mustika biasanya pelebagai senjata putus atau Sapat Ji kalau bentrok dengannya tetapi Toya si orang Wee kuat sekali Toya itu tak terkutungkan heran kata Keng Tian jadi orang lihai ilmu silatnya dan tangguh senjatanya ia menarik pulang pedangnya ia menyerang dengan tangan kosong Kim Jitsian berani ia pun menangkis dengan tangan kosong hebat bentrokan mereka itu Kim Jitsian terhuyung mundur tiga tombak dan tongkeng Tian sempoyongan enam tujuh tindak begitu ia berdiri tegar tongkeng Tian lantas memeriksa pedangnya hatinya legat kala ia mendapat kenyataan senjatanya itu tidak rusak di pihak sana Kim Jitsian terdengar berkata Tuan adakah kau Chiang bunjin muda dari Tian san pei sungguh lihai ilmu silatmu aku kagum aku kagum berhubung Tuan Tuan semua telah memenuhkan janji dengan tepat maka Tuan Beng telah menitahkan aku menyampaikan kepada Tuan Tuan andai kata perlayanan kami tidak sempurna kami minta sukalah diberi maaf suara itu nyaring sekali bagaikan suara logam di palu rasanya menusuk masuk ke dalam telinga sedang dilembah lembah terdengar kumandangnya cepat luar biasa tubuh Kim Jitsian merupakan seperti bayangan sudah menyikir hingga di lareng gunung kengtian terkejut oh kiranya dialah pesuruhnya Beng Sintong kata dia di dalam hati hantu tua itu benar-benar luar biasa tak kecewa dia mendapat nama besar dia berhasil mendapatkan orang kos luar biasa sebagai pesuruh tengah orang Sintong ini berpikir itu mendadak ia mendengar siulan lama dari Fang yang tubuhnya berlompat melewati ia bagaikan terbang melayang sebab nyonya itu telah menggunai ilmu ringan tubuhnya yang paling mahir hingga terlihat tegas dia jauh terlebih liahai daripada Kim Jitsian dengan bergeraknya Fang lem itu semua orang lainnya lantas menghentikan tindakan mereka untuk mengejar Kim Jitsian lihat bibi lebih keras hatinya daripada anak-anak muda berkata pengcoan Tian Lie tertawa pada suaminya sebenarnya tak perlunya bibi menyusul orang we itu bidadari dari sungai es ini menyangka karena kegembiraannya Fang Lim ingin menguji sendiri kepandainya Kim Jitsian tapi Tong Keng Tian yang mengawasi Fang Lim itu mendadak berseru eh eh lihat nyatanya bergeraknya Fang itu ke arah yang berlainan dari arahnya Kim Jitsian jikalau si orang we menyingkir ke puncak timur sinyonya ke sebelah barat dimana segera dia menghilang puncak barat itu mempunyai pohon-pohon yang lebat sementara itu suami istri Tan Tian O dan Ye U sudah menghampirkan Tong Keng Tian semua untuk memberi hormat dan mengaturkan terima kasih setelah mana Keng Tian menanyakan tentang hal ihwal mereka kami datang memenuhkan undangan Cok Kim Tian O memberitahu orang tadi menyambut kami dengan dia memperkenalkan diri sebagai pesuruh dari Beng Sintong hanya entah kenapa begitu melihat Kang Lem air mukanya berubah terus saja dia menjambak tubuh Kang Lem maka itu dia jadi bentrok dengan kami ketika itu dengan nafas memburu Kang Lem pun tiba di antara mereka ia membawa pedangnya Ye U Peng dan memulanginya kepada nyonya muda itu ia tertawa geli ketika ia berkata orang tadi lihai sekali aku telah mendupak dia tapi aku yang terpental mundur hingga aku rasai sakit pantatku tapi biar bagaimana dialah yang rugi lebih banyak dari itu robohku berharga jua hektometer di belakang hari dia pasti tidak berani menghina pula aku haha Tong Tai Hiap tidak ku sangka di sini kita dapat bertemu sebenarnya sudah beberapa tahun kita berpisah Tong Kang Tian tertawa senang ia dengan bocah jenaka itu Kang Lem mari katanya ada pengajaran apakah Tai Hiap tanya anak itu Kang Lem ilmu silatmu bagus sekali Kang Tian memuji ia mengulur tangannya untuk berjabatan dengan pemuda itu ia menggunai tenaga dalam dari 3 sampai 5 bagian aduh Kang Lem menjerit kesakitan dia meringis Kang Tian lekas-lekas melepaskan tangannya ia heran sekali Tong Tai Hiap kata Kang Lem mengapa kau pencet tanganku aku mencoba tenagamu sahut Kang Tian tertawa hendak aku memberi selamat padamu aku tidak sangka baru lewat beberapa tahun kau telah berubah seperti menjadi seorang lain dengan kemajuan mu kera begini tak usah sampai 10 tahun kau mesti bakal masuk satu di mulut Kang Tian memuji di hati ia heran memang Kang Lem maju pesat baru dengan tenaga lima bagian ia membuatnya orang kesakitan tetapi itu bukannya kemajuan yang berarti dia dapat mengalahkan Kim Jitsian sedang Kim Jitsian hampir berimbang dengannya eh Kang Lem kemudian ia tanya lantaran apa orang Hwe itu mendadak menyerang kau tak lain tak bukan itulah gara-gara Kim si anak muda tahun dulu bangsat jangkung bertangan panjang itu serta beberapa hantu lainnya telah menguber uber Chong Leng Siang Jin mereka bertemu dengan Kim Tai Hiap lantas kedua pihak bertempur di situ mereka dilabrak Kim Tai Hiap tatkala itu aku berada bersama ilmu silatku pun Kim Tai Hiap yang mengajarnya bangsat tangan panjang itu tak berdaya apa-apa sekarang gak melihat aku rupanya dia ingat kekalahannya dulu hari itu maka dia hendak melampiaskan kemendongkolannya atas diriku Kang Leng Kang Tian tanya pula dengan care apa kau mengalahkan dia barusan selagi orang berbicara Tan Tian Oe terus mengawasi ia pun tak mengerti rupanya sebelumnya menjawab Kang Leng tertawa pula jenaka lagaknya aku juga tak tahu sahutnya dia menghina aku kamu tahu tabiatku aku kalah dilawan lunak tapi tak dapat dilawan keras maka itu siapa menghina aku biarnya dia raja langit mesti aku lawannya meski aku kalah aku mesti lawan juga aku menghabiskan semua tenaga dan kebisaanku melawannya demikianlah aku merobohkan dia habis berkata Kang Leng menepuk nepuk tubuhnya mengiberiki pakaiannya dia bicara enak saja sangat pulos urusan demikian berbahaya dia pandang biasa tantian oh eh heran Kang Leng katanya kali ini kau menang karena kau beruntung lain kali tak dapat kau tak tahu diri seperti sekarang ini kau tahu kau membuat permainan jiwamu ya ya sahut Kang Leng berulang kali pada wajahnya nampak dia tidak puas lantas Tong Kang Tian ingat peristiwa di istananya apakah tak mungkin ada orang membantu dia secara diam-diam ia menduga-duga ia mau menanya pula ketika mendadak Kang Leng menanya apakah benar Kim Tai Hiap telah menutup metu ketika itu Li Kim Bui Menghampirkan menghampirkan bersama Ciong Tian alisnya Kang Tian masih hidup sangat tipis selama yang belakangan ini kemas gulan Li Kim Bui Nampak sedikit berkurang dan pergaulannya dengan Ciong Tian nampak lebih erat daripada biasanya dari itu tak mau Kang Tian menuturkan keragu-raguannya mengenai Siye masih hidup atau sudah mati andai kata benar Kim Siye telah terbinasa dengan itu ia dapat mengacaukan pula pikiran Si Nona Demikian melihat datangnya sepasang muda-mudi itu ia lantas menghentikan pembicaraannya Kang Lem bagus kata Kim Bui kepada orang muda itu kamu lagi membicarakan urusan apakah tidak apa-apa Kang Tian menyahut tertawa kita lagi bicara dari hal ilmu silat baru beberapa tahun tidak bertemu kemajuannya Kang Lem pesat sekali aku lagi memuji dia tidak berani tidak berani aku menerima pujian kata Kam Lem tertawa bahwa aku memperoleh hasil sebagaimana hari ini semua itu karena petunjuknya Kim Tai Hiap ha bicara tentang Kim Tai Hiap aku jadi ingat satu peristiwa dulu hari itu Nonale telah menipu kau dia kata Kim Tai Hiap sudah pergi ke Kang So mencari kita dia membuatnya kau melakukan perjalanan jauh setelah itu aku memberi kisikan pada kau apakah kau masih ingat akhirnya kau telah pergi ke Laosan apakah disana kau bertemu dengan Kim Tai Hiap serta Nonale itu bukankah kau telah membuktikan kebohongannya Nona itu hektometer Nonale itu sungguh buruk maka itu suka aku memberi nasihat lain kali baiklah kau jangan ladeni di akuntian menyudahi pembicaraan tadi dengan keinginan tak menyebut Kim si ngeceh dan menyebut nyebut tentang Tok Chiu Hong Kai karena itu Tian Oe dengan romen tak puas berkata Kang Lem tak dapatkah kau mengurangi ocehanmu sementara itu matanya Kim Bue telah lantas menjadi merah aku mengucap terima kasih yang kau telah mengisiki aku katanya hanya sayang aku mendusin sesudah kasip ketika aku tiba di sana tak dapat aku bertemu dengannya ah untuk selamanya tak dapat aku menemukan dia pula agaknya Kang Lem ingin bicara pula akan tetapi ia melirik Tian Oe melihat air muka orang ia batal Li Kim Bue lagi berduka tak dapat ia memperhatikan Tian Oe dan Kang Lem itu Kang Tian melihat semua ia maskul sekali di lain pihak ia tetap bercuriga ia terus berada dalam kesangsian Lihat Bibi telah kembali pengcoan Tian Lie memecah kesunyian ia membuat perhatian menjadi tertarik ke lain arah hati Tian Oe menjadi legat diam-diam ia menarik Kang Lem ke pinggiran untuk memberi ingat agar dia jangan pula menimbulkan urusan sia Ie hanya sebentar Fang Lim telah tiba di antara mereka ia nampak lesu alisnya mengkerut terlihat juga dia agaknya bercuriga entah apa tangan panjang itu tak tercanda Kang Lem tanya ia tidak memperhatikan bahwa Fang Lim mengejar orang ke arah yang bertentangan hektometer terdengar suara dingin dari nyonya si Fang itu apakah kau kira si tangan panjang itu berharga untuk aku mengejarnya Kang Lem melengat itulah jawaban yang ia tidak duga bukankah ada musuh yang lihai yang bersembunyi keng Tian tanya entah sahut mendungkolan melihat setan melihat setan sudahlah tak usah tanya lagi banyak-banyak biasanya Fang Lim jenaka gembira dan doyan guyon senantiasa ia tertawa manis akan tetapi sekarang ia pendiam bahkan ia tak senang hati sikap luar biasa itu menimbulkan herannya keng Tian meski begitu dia ini tidak mau menanya apa-apa pula sikapnya Fang Lim itu tak dapat orang terka diantara merlah sinyonya lah yang ilmu silatnya paling lihai yang matanya paling awas tepat di saat Kang Lim mengejar Kim Jixian beda daripada yang lainnya ia justru melihat suatu bayangan orang di puncak sebelah barat itu bahkan potongannya seperti potongannya Kim Sia akan tetapi ketika ia sudah mengejar hingga ia melewati dua puncak ia tidak berhasil mendapatkan bayangan itu herannya ia bahkan dibikin terpeleset batu di tengah jalan sampai hampir ia jatuh memegang tanah ia yang demikian lihai tak seharusnya ia dapat diganggu sepotong batu kalau toh itu telah terjadi justru ia lagilan justru ada batu menggelinding ke kakinya hingga tak dapat dicegah lagi ia kena menginjaknya ia menduga ada orang yang mengganggunya tetapi ia tidak berani menerkau orang itu ialah kim sia ia maka itu ia kembali dengan tangan kosong pikirannya pepat ia berduka dan bercuriga tak keruan semenjak itu keadaan tenang tak ada lagi gangguan dari pihak orangnya Beng Sintong beberapa hari lewat tanpa terjadi sesuatu rombongannya Fang Lim ini tiba di Binsan tanggal 13 bulan 3 maka itu hari pertemuan Bang dijanjikan ialah ulang tahun wafatnya Tok Piesinie tinggal dua hari lagi Cokim Jie ketua Binsan Pai dengan mengajak semua anggauta partainya sampai pada generasi ketiga keluar menyambut Ek Tiong Bo dengan kaki kiri dengan dibantu sebatang tongkat turut menyambut dengan ia berdiri di belakang Kim Jie si suci atau kakak seperguruan habis kedua pihak mengunjuk hormat dan bicara selayaknya orang yang baru bertemu kengtian lantas bicara dengan Ek Tiong Bo kabarnya Ek Pang Choo terluka di tangannya si hantu apakah sekarang Pang Choo sudah tidak tanyanya umpama kata hawa dingin yang mengeram di dalam tubuh masih belum lenyap semuanya pelepek lingtan dari partai kami dapat juga melenyapkan sedikit baiklah Pang Choo mencobanya kengtian tahu Tiong Bo jujur mereka berdua pun bersahabat erat dari itu ia berani menawarkan obatnya itu coba terhadap Chok Kim Jie ia pasti sungkan terima kasih Siaw Chiang bun kata Tiong Bo tertawa meringis kecuali kaki kiriku ini semua anggauta lainnya sudah sembuh si lo im sat keng dari orang si bang itu benar-benar lihai aku cuma terkebut satu kali lantas aku mesti rebah sakit tiga bulan baru aku dapat bangun dari pembaringan sekarang hawa dinginnya sudah lenyap semua jikalau pelpek lingtan dari Siaw Chiang bun ada kelebihannya mari bagi barang dua butir kepada Han Chiang bun dengan Han Chiang bun ketua si han tiong bow maksudkan Han in chiao dari partai cheng si apai in chiao itu berbareng satu hari dengannya terhajar beng sin tong tetapi dia masih belum dapat bergerak dengan leluasa hingga untuk mendaki gunung bin san dia mesti digotong atas tandu keng tian heran hingga ia berpikir Han chiao diantara lima jago tertua kaum rimba persilatan di tiong go an dia mestinya lebih mahir tenaga dalamnya dibanding dengan e tiong bow kenapa sekarang justru tiong bow yang sembuh terlebih dahulu tetapi ia tidak mau menanyakan apa-apa lekas lekas ia menyerahkan dua butir obatnya kepada siao cheng hang supaya obat itu lantas dibawa ke dalam guna diberikan kepada han chiao sementara itu fang lim berpikir sendiri si ulo im sat keng dari beng sintong masih belum berhasil meminta jiwanya ek tiong bow sedang orang bilang beng sintong telah mencapai tingkat ke sembilan mungkin berita itu tak benar seluruhnya oleh karena ini timbul pula kebesaran nyalinya yang membuat dia bangga akan kegagahan dirinya li kim bwe diam melirik ia mengedipi ibunya setelah orang pada berduduk fang lim lantas tanya cok kim j kalau kalau anggauta anggauta bin san pay yang terdiri dari tujuh cabang telah datang semuanya ditanya begitu kim j tercengang sejenak adalah aturan kaum rimba persilatan tak selayaknya orang luar menanyakan halnya suatu partai secara demikian tapi fang lim berimbang usianya dengan ianya dan tingkat derajatnya jauh terlebih tinggi ia tidak dapat mengutarakan rasa tak puasnya fang lim ini bersama kakaknya fang eng dan lu sun ialah yang disebut kang sam li hiap tiga jago wanita kaum kang cuma mereka berdua memanggil kow wikow atau bibi pada lu sun semua sudah datang ia menyahut terpaksa ada apakah maka lo ciam menanyakan itu tidak apa-apa menjawab fang lim tertawa aku melainkan hendak menanyakan kau halnya satu orang siapakah dia kabarnya kow wikow lus unio telah mengambil seorang murid apakah murid itu telah datang juga itulah kok cieho yang ditanyakan yang tak dapat hilang dari ingatannya li kim we maka tadi nona itu melirik ibunya dan ibunya ini segera menanyakan halnya nona kok itu kim we menduga cieho turut datang ia jadi ingin menemuinya tetapi ia kecewa sebab diantara para hadirin ia tidak melihat sahabatnya itu ia sendiri tidak leluasa menanyakannya maka ia minta bantuan ibunya selama di tengah jalan ia juga sudah bicara pada ibunya hal cieho maka itu melihat anaknya melirik dan mengedip fang lim lantas ingat jengah karena pertanyaan itu karena nyata dapat ia segera memberikan jawabannya dengan menyeringai ia kata murid itu lantaran asal usulnya tidak jelas dengan persetujuan suara terbanyak telah dikeluarkan dari partai kami fang lim berlagak heran dan kaget orang semacam lus unio mana dapat ia menerima murid yang tidak jelas asal usulnya katanya kim jie terdersak terpaksa biarlah aku bicara dengan sebenar-benarnya katanya dialah anak perempuannya beng sin tong si pengacau yang menerbitkan huru hara rimba persilatan ini hingga kita mesti berkumpul menempurnya oh begitu kata fang lim tapi mengenai diri dia itu apakah dia pernah melanggar aturan partai atau dia pernah membantu ayahnya semua itu belum pernah sahut kim jie dia mesti omong sebenarnya urusan partai kamu tak ada hak aku mencampurinya berkata fang lim kemudian hanya mengenai kok cie hoa ingin aku bicara juga sedikit dialah muridnya lus un yu dialah ahli waris satu-satunya dan dia juga tidak pernah melanggar aturan maka itu coto an yu keputusan kau ini sedikit terlalu keras mukanya cok kim j menjadi merah perkaranya kok cie hoa itu diputuskan oleh umum dia telah diusir di depan kuburan cowisukami ia berkata maka itu kecuali di belakang hari dia berbuat jasa terhadap partai sama sekali tidak ada jalan untuk menarik pulang keputusan dan pemecatan itu aku justru hendak melaporkan sesuatu kepada suci berkata ek tiong bo yang sedari tadi diam saja mendengar pembicaraan keduanya itu aku telah terhindar dari bahaya hebat ini disebabkan aku mengambil kepada kefaedahannya si yang hian kang itu aku sudah tahu cok kim j memegat dia agaknya mendongkol sekarang selagi musul yahai berada di hadapan kita segala urusan partai baik dibicarakan belakangan nanti ia hening sejenak baru ia meneruskan mungkin sikapku sedikit keras tetapi aku tidak melanggar aturan partai kita dan terhadap semua anggauta aku tidak berat sebelah siapa berjasa tak akan aku melupakannya urusan itu baik kita bicarakan nanti dengan kita mengadakan rapat besar sekarang jangan kau bicarakan banyak banyak ketika dulu hari kok chie hoa berangkat pergi karena ia diusir cok kim jie ia telah menyerahkan pada ketua bin sanpei itu tiga jilid kitab siao yang hian keng karangan gurunya dan chok kim jie membuatkan tiga bocah salinannya yang diberikan kepada tiga anggauta bin sanpei ketiga adik seperguruannya yang ilmu silatnya paling tinggi diantaranya ek tiong bow maka tiong bow tidak menderita lama dari serangan siulo im sat keng ia semibuh dalam tempo setengah tahun karena itu ia hendak menyadarkan si ketua tentang jasanya chie hoa itu apa mau kim jie tetap bersikap keras maka terpaksa ia menutup mulut setelah mengalihkan perhatian kim jie lantas memperkenalkan fang lim semua pada pelbagai ketua partai yang telah tiba terlebih dulu seperti kim kong tai su dari ngob ye pei lui cincu dari butong pei ou tian long dari hong tong pei dan xin lm tu wakil ketua cheng sia pei kim kong tai su terhitung kepala dari bulim ngolo lima tertua rimba persilatan dia termasuk satu golongan dengan moh chuan seng dan lu sun maka itu dibanding dengan fang ling dia masih terlebih tua tingkat derajatnya xin itu ialah adik seperguruan dari hong in chiao ia bukan salah satu dari bulim ngolo akan tetapi mengenai ilmu silat ia tak dibawahan kakak seperguruannya hong lm chiao dari itu selama seng kakak seperguruan atau ketuanya sakit ia yang mewakilkannya di antara partai-partai yang memenuhkan undangan binsan pei cheng xia pei yang mengirim wakil atau murid-muridnya yang terbesar jumlahnya sebaliknya yang usianya tinggi ialah hong tian long dari hong tong pei dia sudah berumur 80 lebih tetapi dia masih sehat dan segar sekali dia melebihkan yang lain-lainnya ilmu silatnya pun berasal dari Tibet untuk partainya dialah yang paling pandai untuk orang luar dia tak diketahui jelas lui cincu dari butong pei menjadi murid kepala dari moh coan seng dia pandai bekerja maka di bawah pimpinannya partainya itu memperoleh kemajuan tambah hari tambah makmur habis perkenalan itu cok jie berkata pula masih ada lagi tetamu tetamu kami yaitu tong siang siang jin tiang loko dari siau lim si ye bersama pun hong siang jin kam si ku itu yang mungkin bakal tiba di sini besok mendengar itu tian long tertawa kalau begitu pertemuan ini suatu pertemuan langka yang belum pernah ada semenjak 100 tahun yang lalu katanya semua orang pandai dari pelbagai partai bakal berkumpul menjadi satu aku rasa meski tambah lagi dua beng sin tong mereka tak usahlah dibuat khawatir kata-kata itu bukan kata-kata wajar itu dapat diartikan bahwa cok kim jai sengaja membuat urusan kecil menjadi urusan besar ketua hong tong pe itu belum tahu halnya beng sin sebaliknya ek tiong bo sien itu dan lainnya masih belum tenang hatinya lantaran ou tian long berusia lanjut ek tiong bo tidak berani mengatakan apa-apa besoknya lagi datang pula rombongan murid pelbagai partai hingga jumlah semua yang telah tiba 500 orang lebih hingga untuk menempatkan mereka mesti dibangun belasan gubuk di luar kuil di dalam kuil untuk pelbagai ketua partai dan mereka yang terhitung lihai di dalam keadaan ramai itu murid pelbagai partai berkelompok di antara sahabat atau kenalan-kenalannya masing-masing atau mereka berkenalan satu dengan lain lui cincu diam-diam telah mengunjungi pengcoan tian liye itulah disebabkan si bidadari dari sungai es menjadi anak perempuan dari kuiho aseng seorang butong pei dari kalangan tertua dan sinyonya sendiri termasuk orang kalangan tertua partainya 10 kaki tong keng tian bersama tian oe di waktu maghribnya sudah menjenguk kuburan tok pie sinye di mana mereka berjalan mundar mandir kesitu pun datang orang-orang lainnya maka itu keng tian lantas mendengar suaranya kang lem yang bicara dengan seorang wanita ketika dicari tahu nyata dia lagi pasang ngomong dengan yoli u cheng dan putrinya yoli u cheng itu seperti diketahui ada anak perempuannya tia chi yang sintan yotiongeng sedang yotiongeng pada 40 tahun dulu menjadi guru ayahnya keng tian maka itu keng tian lantas menghampirkan nyonya itu untuk menanyakan kesehatannya ketika itu kang lem secara bangga hingga ia tertawa tak hentinya menuturkan pada yoli u cheng dan ce yang he perihal pertempurannya melawan kim jitsian agaknya ia merasa sangat puas aku tidak percaya kata nona ce tertawa bukankah kau menyebut si bangsa jangkung bertangan panjang kalau tian san sin bong dari tong tai hiap tidak dapat melukai dia mana bisa kau merobohkannya jikalau kau tidak percaya kau tanyalah tong tai hiap keng lem berkeras berkeras kali ini keng lem tidak lagi mengepul tong keng tian tertawa memang keng lem sekarang bukannya keng lem dulu katanya cian hei tak dapat kau memandang enteng padanya kata-kata ini menjelaskan bahwa keng lem benar tidak lagi mengepul keng lem girang lebih-lebih nona cian hei bagus berkata si nona nyaring tangannya menarik tangan si anak muda kiranya selama beberapa tahun ini kau telah meyakinkan ilmu silatmu secara diam-diam hingga kau herhasil secara begini luar biasa mengapa kau tidak memberi sedikit warta juga padaku coba bilang dengan tipu silat apa kau merobohkan bangsat bertangan panjang itu coba kau bersilat di lapangan itu di se